sehingga kalau kita lihat dari pos ini, pemetaan DSN ini terutama berkaitan dengan kekuan-kekuan yang nanti akan diskusikan, terutama indikator-indikator yang akan menggunakan proses berkaitan dengan kajian-kajian ini. Saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Gubernur. Pak Gubernur pada saat ini, pelantikan saya pada tahun 12 April malam itu menyampaikan riset harus di depan. Dan saya melihat tidak gampang, Pak Gubernur pada saat ini berkaitan betul semua kajian ini. Kajiannya betul dan harus membumi. Angka-angkanya bisa diukur. Kemudian digunakan pada pengambilan keputusan pimpinan daerah, teman-teman di WPK dan BD yang lain. Berarti strukturnya sudah melibatkan banyak stakeholder. Kemudian yang kedua, Pak Gubernur, ketika pertemuan dengan Bumegawati, Bumegawati, kemudian mengarah kewati-kewati-kewati-kewati. Di Kumpun Raya, kemarin menyampaikan pesan bagi Breda. Yang pertama adalah, satu, dengan tentunya Breda di daerah, berarti harus mengkaji potensi-potensi daerah. Nah, ini salah satu bagian dari ini adalah potensi daerah. Yang lainnya Tengah-Tengah Bumegawati dan penasaran kelas mahasiswa kita. Yang berkaitan dengan kajian-kajian ini, kalau kita lihat, di Jawa Tengah ini punya spesifikasi khusus. Ada yang namanya regionisasi. Sebagai regionisasi ini bagian penting dari pengembangan, tujuh wilayah-pengembangan wilayah di Jawa Tengah. Kalau kita lihat, yang pertama adalah Gerdas Malang. Kemudian Petang Kong, kemudian Kedung Sekur, kemudian ada Wana Raka Putih, kemudian ada Banglor, kemudian ada Sobosuko, Wono Seraven, dan Purwomangkung. Bapak itu kalau dalam posisi di publik, ada kegiatan-kegiatan regionisasi ini, kemudian mereka membangun sendiri konsepnya, misalnya Bapak Masjid dan Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari teman-teman di Kabupaten Kota, untuk mendorong pemilaian, terutama berkaitan dengan regionisasi tadi, ada banyak sekali hambatan. Kalau Bapak itu lihat, kehadiran Kepala Daerah Kabupaten Kota tidak punya visi-visi melampaui pagernya, batas wilayahnya. Kemudian yang kedua, ketika pembiayaan kerjasama antar Daerah itu ada kesulitan. Ketika beli, asetnya siapa yang punya. Itu problem-problem yang dihadapi. Ketika saya masuk di penerima sisi dari Dewan Sertif dari tahun 2005-2009. Masuk di tahun 2005-2009. Itu jadi PR problem kita. Kalau sekarang kita bicara tentang usahnya potensi. Di Kampuan dan Kota, banyak sekali misalnya gula kelapa. Tapi gula kelapa itu masing-masing. Yang hari ini Bapak Ibu datang ke produksi UKM gula kelapa. Gula kelapa di sana itu sudah dipoking orang. Sudah dipoking orang. Kalau 100 kilo, satu bilan. Kalau kita pesan tambahan, bisa 100 kilo. Bisa, nggak bisa. Pohan bakunya nggak ada. Sehingga kita harus mengkoleksi prosesnya. Itu yang disebut dengan teknisasi tadi. Kalau dalam bahasa industri, mungkin yang disebut dengan holding. Dan holding prosesnya besar. Nah, ini kekosongan, kekenangan di antara organisasi itu yang harus diintervensi untuk membangun prosesnya. Kajiannya harus besar. Berkaitan dengan aspek komunikasi tadi, tidak bisa saja kita gila itu saja. Tapi yang sedang ada kualiti kontrolnya. Ada rumah produksi yang membangun prosesnya. Kemudian ada moda transportasi yang harus menghubungkan semua prosesnya. Di masing-masing region tadi. Jadi tugas-tugasnya teman-teman di provinsi yang mungkin masih bagian-bagian proses bagaimana pengundangnya itu bisa tinggi detail semua prosesnya. Nah, dari prosesnya itu kemudian harus ada subsidi berkaitan dengan hukumannya. Bapak, Ibu, sekarang krap itu besar-besar sekali. Misalnya, kalau kita lihat yang di jalan itu hampir menit kereta api itu. Sekarang kereta api tidak kejalanan. Itu besar sekali. Karena kalau sedikit rugi mereka. Apalagi jalan-jalan sekarang dari Dahabu sampai Semarang kan biayanya besar. Berarti ekonominya akan biayanya mahal di hukum angkutmu. Jadi bagian-bagiannya bagaimana kita membangun proses target dari moda transportasi kemudian kelembaganya juga dibangun. Prosesnya ada pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi keseriusan berkaitan dengan aspek kalau kita menggulang produk yang besar penduduk Indonesia besar sekali kemudian Jawa Tengah juga tidak kita harus membangun satu kesiapan SDM-nya. Dari pengelolannya ini sama dari tadi bagian-bagian penyiapan berkaitan dengan proses-proses bahagian dan lain-lain. Jangan sampai ada diskontinuitas. Diskontinuitas ini yang benar-benar menjadi masalah. Jadi PR-PR kita dikaitan dengan aspek ini bagaimana kemudian pemetaan desain ini nanti bisa menjadi terukur kita bagaimana kemudian desain ini bisa ukuran utama ini bisa menjadi satu bagian penting dari proses percepatan pembangunan. Kalau kita lihat ada dua yang kemudian kita diskusikan. Yang pertama berkaitan dengan potensi. Yang kedua berkaitan dengan aspek peluang. Nah ini potensi dan peluang yang hari ini mungkin butuh. Kita bahas kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan infrastruktur dan lain-lain termasuk aksesnya. Akses berkaitan dengan pengiriman produk. Kalau Bapak Ibu lihat di Jogja itu punya terminal kering. Mereka punya terminal kering yang mereka bisa dikirim di tempatnya di Sentoro, di Bandung. Itu mereka sudah membangun proses dikirim. Kalau di Jawa Tengah kita punya pintu akses yang besar mendorong proses misalnya berkaitan dengan kedagangan antara pulau di Tanjung Mas, Semarang, mungkin di Jawa Tengah bagian timur ini mungkin ke Surabaya, Jawa Timur. Mungkin yang barat ke Jakarta. Ini prosesnya yang kemudian kalau kita lihat di Cilacap, Cilacap banyak pada Batu Barat Tambang, kemudian sama Tanakan. Mungkin itu. Dan ini yang kita bisa mengamalkan misalnya ada bandara besar di Ketua Jatuhi yang hari ini sudah dibuka untuk sebutan Cilacap itu menarik luar biasa teman-teman di Surabaya. Bagian-bagian pembelian ini penting untuk mendorong bagaimana pertumbuhan terpenuhi yang terpenuhi di Ketua DSA. Kemudian Bapak-Ibu, ini karena berkaitan dengan beberapa hak, utama berkaitan dengan PDSD ini, bagaimana kemudian data-data berkaitan dengan konsep terbentuknya sistem pemirahan di Provinsi, kemudian pembentuk untuk empat indikator utama pembangunan ada satu IPM, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian berkaitan dengan aspek tingkat kemiskinan dan pengakuan terbuka. Jadi pemerintah Provinsi adanya sedang berjuang keras untuk menyelesaikan misalnya berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrim yang hari ini Pak Gubernur memantul skripsan di grup-grup punya kami di SKPD itu berkaitan penanganan kemiskinan ekstrim masuk di prevensi prosesnya ada masalah masih dilaporkan ditindaknya tidak cepat itu menyelesaikan tahapan makin di 2024 dan ini bagian-bagian penting yang mungkin nanti kemudian kita bisa lihat seperti apa kemudian yang berkaitan dengan aspek kerjasama antara daerah tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan kekosongan yang berdorong prosesnya tidak mungkin Bupati Wali Kota punya inisiatif di luar daerahnya yang bisa membangun prosesnya saya pengalaman waktu dulu dengan di Balik Masjagat dengan Pak Sriyono Bungusonggol beliau yang berdorong proses pembangunan di Balik Masjagat itu dengan luar biasa tetapi beliau menjadi VG Bumi Kalimantara masalah bensin tapi saya melihat bagaimana ada tokoh-tokoh kunci yang berdorong proses tadi kalau tidak jadi masalah bagi kita hari ini sehingga kehadiran teman-teman dari provinsi untuk mendorong proses bagaimana tadi berdorong proses sama daerahnya bisa dibangun dengan baik berdorong kemudian kemudian bapak ibu kemudian kegiatan menyampaikan tentang bidikator kegiatan dengan desain kemudian yang bisa kita gunakan sama-sama dengan teman-teman di jadi bisa membangun proses tadi kemudian teman-teman dari Budir ini mungkin itu yang dapatkan saya sampaikan selanjutnya kami mohon nanti memasukkan Bapak-Ibu semuanya untuk kita berdiskusi bersama-sama untuk kebaikan provinsi Jawa Tengah Anda kurang ambil mohon maaf dan sebelum saya akhiri dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara kajian strategis pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka sekian terima kasih saya kiri Assalamualaikum Wb terima kasih kepada Bapak Dokteran Bismillahirrahmanirrahim Irwanto MSI acara selanjutnya yaitu pemamparan materi dari beberapa narasumber yang akan dimoderatori oleh Bapak M. Indra Hadiwijayaka SPWK MPWK dari Universitas Tiponogoro pada beliau waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Saya diberikan kesempatan untuk bisa memandu dengan cara terkait dengan teman-teman yang tak biasa itu adalah atau disintai BDSD ini dalam sistem perwilayahan juga di jawabnya. Tadi juga saya mendapatkan insight dari pertama BINDA berkait dengan IDSD itu harus bisa diukur. Sejelas, terus nanti juga melihat kemanfaatannya. Jadi untuk konvensi itu seperti apa. Terus titik beratnya tadi ada di kita melihat potensi, peluang, dan infrastruktur apa saja yang bisa diberikan. Mungkin sebelum kita masuk ke sana dan untuk mempersingat waktu, lebih jelasnya mungkin kita akan masuk ke dalam konsep terpentingnya sistem perwilayahan. Yang akan dimulai nanti dari Pak Santur Ma'arif. Berikut adalah CV dari Pak Santur Ma'arif. Dia ada dosen Pak Santur Ma'arif SPMT beliau adalah dosen di channel perwilayahan di Kota dalam keberadaan pendidikan saat ini sedang melakukan terkait di kautor di LUMDIP. Beliau SDU di Magister Penjalan Perwilayahan Kota BDB dan kesatunya adalah Satu-Nya Ketanian Seles Mataram. Kalian beliau ini adalah di ekonomi milah dan kota, pengembangan pesisian pulau-pulau kecil. Pada kesempatan hari ini kita akan memilakan konsep berbentukasi sistem perwilayah di Jengsi, Jawa Tengah. Mungkin waktunya nanti sekitar 15 menit ya Pak Santur Ma'arif. Nanti sistemnya akan dilakukan ke materi semua dulu, nanti setelah itu kita akan melakukan tanya-tanya. Waktu dan tempat mungkin saya bisa berikan ke Pak Santur Ma'arif. Baik, terima kasih. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Terima kasih. Kalau secara mengenai perwilayah hal itu untuk regionalisasi itu secara teoritisnya adalah didasarkan pada teori pertumbuhan yang lainnya. Gimana dalam waktu itu di situ yang diberikan pertumbuhan seimbang dan pertumbuhan tidak seimbang yang kemudian menelurkanlah salah satu konsep tentang pusat-pusat pertumbuhan. Awalnya itu dari deskripsi secara ekonomi yang kemudian ditambahkan dengan aspek geografis. Itu memunculkan pendekatan yang konvergensi dan divergensi. Kita memakai sekarang untuk konsep ini adalah yang bisa kepada konvergensi, pertumbuhan yang tidak seimbang. Next. ada perspektif lain. Yang barangkali saya dilihat bahwa perwilahan ini juga cakupannya beragam. Ada yang sifatnya administratif ya pemerintahan. Jadi wilayah administratif yang kemudian di dalam segmentasi-keregumentasi yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi sudut pandang keruangan. Di mana dalam konteks ini banyak pertimbangan antara lain yang existing, kemudian kebijakan dari tata ruang maupun juga rencana pembangunan, kemudian aspek geografis, ekonomis, dan seterusnya, serta pusat pertumbuhan. Jadi ada empat hal ini menjadi dasar dalam kaitan regionalisasi. Lakukan satu kajian di mana terbaik dalam satu perwilayahan tentunya misalnya homogenitas, modalitas, maupun administratif yang kemudian nanti menghasilkan satu pilihan-pilihan dari homogenitas pilihannya ini, modalitas ini, kemudian dilakukan satu pertimbangan-pertimbangan untuk melihat urutan prioritasnya dan kemudian itu menghasilkan satu rekomendasi yang akan. Nah, demikian juga untuk kontes Jawa Tengah. proses tadi menjadi input bagi satu upaya-upaya percepatan ataupun pengembangan wilayah di Jawa Tengah. Sejak dari awal 2023 sampai 2020 dan sebagainya terkait dengan tata ruang, jadi semua proses perjalan demikian. Next, contohnya. Ini adalah kita lihat dari sisi homogenitas. bagaimana suatu perwilayahan dilihat dari sisi budaya dalam hal ini penggunaan bahasa dan sebagainya. Ini mencerminkan adanya kesamaan sifat tertentu. Jadi, ada enam wilayah di Jawa Tengah dalam konteks penggunaan bahasa. Kemudian next, ini dari sisi kesejarahan. Dari sisi kejarahan ini kita kenal sebagai residen, keresidenan. Ini kita mengenal juga ada enam wilayah keresidenan di Jawa Tengah yang notibene dulu pembentukannya tentu ada proses-proses keterikatan secara sosial budaya yang membentuknya. Next, kemudian ini administratif keresidenan yang ada memperlihatkan apa namanya pembentukan wilayah seperti ini yang kemudian mungkin plat kendaraan yang mungkin masih sampai sekarang menjadi semacam pengelompokan kewilayahan. Next, ini kalau dilihat dari sisi nodalitas yang menggabungkan antara apa dinyatakan di tata ruang secara nasional maupun tata ruang provinsi. Kalau tata ruang nasional itu ada pusat-pusat pertumbuhannya yang TKN-PKW kemudian provinsi itu adalah ditambahkan dengan TKL pusat kegiatan lokal yang kalau kita lihat sebarannya itu akhirnya mengelompok atau terkontensrasi menurut koridor struktur jaringan maupun juga pola kewilayahan yang ada. Ini adalah gambaran dari RTRW provinsi maupun juga RTRW yang nasional. Next, dengan pilihan pilihan tadi kami coba menggagas satu upaya tentang alternatif dari beberapa perwilayahan ini juga secara proses kesejarahan ataupun proses dinamika yang berkembang. Yaitu yang pertama adalah konseptualnya melihat pelabuhan ini sebagai inlet dan outlet untuk komoditas-komoditas unggulan. Tadi Pak di mana proses distribusi dari produsen sampai konsumennya termasuk perwilahan-perwilahan lain. Kemudian yang kedua adalah kawasan strategis sebagai pusat pengembangan wilayah. Kemudian yang ketiga transport sebagai nodal untuk distribusi barang dan jasa. Kemudian yang keempat adalah integrasi sumber daya antara daratan dan laut. Dan yang kelima adalah percepatan ProPress 79 2019 tentang percepatan jawatannya. Jadi dari lima konsep yang berkembang ini yang masing-masing muatannya adalah pertama untuk pelabuhan sebagai nodal inlet dan komoditas unggulan ini pintu masuk dan juga pintu keluar pergerakan dari barang dan orang sebagai penggerak kegiatan perekonomian di Jawa Tengah. Jadi di sini ada gambaran tentang nanti peran sektor-sektor dominan yang dia sebagai akses kepada pasar mana kemudian pergerakan ekonominya pada outlet kemudian pergerakan antar wilayah produksi dan prosesi serta pelabuhan dan tidak membutuhkan investasi yang besar. Ini argumentasi dari pelaksanaan ini yang di mana ada asumsi bahwa pelabuhan ini sebagai nodal berfungsi juga sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah pengaruhnya. Kemudian akses antara pelabuhan dengan wilayah belakang akan berjalan baik dan memang ini ada sensibilitas terkait dengan kemudahan interaksi hubungan dan ini mendorong pelabuhan sebagai penguatan untuk dalam konteks layanan barang dan biasa. ini contoh yang kita bisa aplikasikan dalam hal di Jawa Tengah adalah beberapa wilayah yang dia tadi nodalnya itu sebagainya. Jadi di Gerbes, di Batang, di Semarang, Kendal, terus semuanya juga di Juana, di bagian utara ini. Kemudian bagian selatan, Cilacap, Purworejo, maupun juga Wonogiri dalam konteks yang mungkin skalanya lebih. Ini menjadi satu akses dengan mengintegrasikan wilayah-wilayah sekitar. Ini konsep tahun 2003 kalau tidak salah dulu cipta taruh. Kemudian yang berikutnya adalah kawasan strategis sebagai pusat pengembangan wilayah. Ini dalam artian didasari oleh adanya disparitas kawasan. Jadi mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memanfaatkan potensi masing-masing. Sehingga di sini kawasan strategis atau kawasan prioritas ini bisa menciptakan satu peningkatan kemandirian dan kemajuan yang merata antar masing-masing wilayah. Asumsinya dalam kaitan untuk ini adalah bahwa Jawa Tengah ini kan ada wilayah yang memang dia pertumbuhannya cepat, ada wilayah yang memang dia membutuhkan pemerataan. Jadi ketimbangan wilayah kemudian layanan dasar maupun optimalisasi tata ruang ini menjadi dasar untuk apa namanya kawasan strategis ini. Sehingga dengan konsep pertumbuhan dan pemerataan dengan konsep kedua ini nanti kan bisa kelihatan dari peran dari apa dinyatakan di tata ruang sebagai pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan itu terintegrasi antara wilayah-wilayah yang cepat tumbuh dengan wilayah yang relatif membutuhkan pemerataan dan kebetulan ini wilayah-wilayah belakang hinterland sebagai sentra-sentra produksi. Jadi konsepnya ini lebih kepada memerankan pusat pertumbuhan itu sendiri seawasan strategis dengan penguatan pada sistem logistiknya. Jadi bagaimana sentra produksi terkait kemudian dengan pasar secara global dengan model ini. Nah ini jadi ya ini Pak kepala kami konsepkan ke-6 wilayah jadi ada pusat pertumbuhan utama Kedung Sepur kemudian pusat primer Barling Masjakep Subo-Suku Ono-Seraten kemudian yang lain mulai Pegas Malang Petanglong kemudian Penara Puti Banglor dan Purwomanggung sebagai satu wilayah yang nanti dia terintegrasi ke situ. Sehingga asumsinya untuk bisa diterapkan ini apabila antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruh ada akses yang cukup baik dan tersedia sumber daya mencukupi untuk pengembangan sesuai dengan potensinya. Ini gambarannya regionalisasi dari konsep kedua ini. Jadi ada enam. Ini namanya ada wilayah kalau di dalam Tata Ruang tadi Bregas Malang dengan Petanglong itu sebagian terpisah ini coba kami satukan menjadi bagian pantai utara-barat. Kemudian Wanara Puti dengan Banglor ini menjadi pantai timur ini ya. pantai utara bagian timur dan di tengah sehingga terlihat di situ. Ada pun kebumen ini maksudnya kemudian ke Banyumasan karena memang susah juga membedakan ini. Kemudian yang ketiga transportasi sebagai nodal dalam kaitan untuk distribusi barang dan jasa. Ini bagaimana konsepnya ini lebih kepada memerankan struktur jaringan jalan darat. Jadi sistem loop sebenarnya Jawa Tengah ini. Jadi kereta apinya kemudian juga jalan arteri kolektornya itu kan kayak pola grid sehingga dia adalah modelnya transportasi sebagai penggerak. Next. Jadi infrastruktur transportasi ini penghubung antar daerah penghasil dengan pasar. Next. Ini akan bisa berjalan baik apabila kondisional dan letak lokasi produksi dan seterusnya ini bisa terintegrasi secara tepat dan ada sinergitas kebijakan. Ini contohnya jadi bagaimana konsep dari Reparkab tentang Reparkab Jawa Tengah ini memerankan pusat jalur hub sebagai pusat untuk pengembangan. Jadi dibagi ke dalam enam perwilayaan di mana masing-masing itu sebagai gerbang. Jadi Purwokerto itu untuk wilayah bagian selatan barat kemudian Tegal bagian barat utara kemudian masing-masing ini ada koridor jalan juga jadi fungsi hubnya pengumpul yang next. Kemudian yang keempat itu adalah integrasi dari darat dan laut yang kebetulan sekarang revisi RTRW itu mematukan satu kesatuan antara tata ruang darat dan tata ruang laut ini karena ada pengelolaan 12 mil dari potensi tadi bisa didaya gunakan menjadi hulu hilir next jadi apa namanya kerjasama sinergis antar darat dan laut dan sebagai satu peterpaduan tata ruang yang dia bisa dimampatkan secara optimal untuk pengembangan kawasan next ini berarti dia akan teridentifikasi dan terpetakan secara jelas potensi-potensinya kemudian ada infrastruktur pendukung dalam skala layanan pada masing-masing wilayah next nah jadi koridor ekonomi ini lebih kepada menciptakan satu konektivitas intra maupun antar wilayah mengembangkan produktivitas sumber daya unggulan dan sistem konektivitas mata rantai industri hulu hidir produk unggulan next jadi dia nanti akan menghubungkan konektivitas utama dan konektivitas pendukung dari hub tadi next jadi bagaimana mengembangkan pusat yang apa namanya bersifat sebagai utama kemudian bagaimana mengembangkan nanti sentra-sentra baru dalam suatu keterpaduan dari pusat-pusat transportasi tadi koridor tadi next jadi dia akan memunculkan suatu dampak investasi bagi pengembangan wilayah baik pertumbuhan dan pemerataan dari aspek pola ruang maupun juga pada struktur ruangnya next jadi penjalarannya seperti ini jadi dari koridor ekonomi pada pembangunan yang nanti bisa menghasilkan satu akses yang lebih terbuka bagi wilayah masing-masing next nah ini jadi konsep dari koridor ekonomi konektivitas ini memperlihatkan di Jawa Tengah ini kayak pola grid kayak kereta api joglo smart jadi itu satu yang ini apalagi misalnya nanti outlet pelabuhan di Batang dan sebagainya sebagai yang lebih ini itu bisa satu kesatuan jadi dengan daya tarik dari aspek wisata industri pertanian maupun juga lainnya ini sebagai sentra-sentra ini bisa terhubung secara konektivitas next nah yang terakhir yang kelima itu adalah konsepnya percepatan pembangunan Jawa Tengah Perpres 79 jadi percepatan pembangunan dengan kawasan prioritas yang dia lebih kepada menekankan kebijakan tata ruang nasional dan provinsi jadi ini lebih kepada kepentingan nasional sebenarnya yang ada pada jawatan next jadi dia lebih ini pertimbangan pola ruang pada tata ruang nasional sebagai pola ruang budidaya kawasan andalan kemudian kawasan strategis provinsi kemudian pemaduan wilayah patumbuh dengan wilayah sekitarnya zona yang didorong dan zona kendali dalam konteks investasi serta permasalahan isu dan strategis wilayah next ini konsep di Perpres 79 tahun 2019 kemudian next kemudian ada prioritas percepatannya pada tiga wilayah Kedung Sepur Purwamanggung dan Bregas Malang kebetulan yang PSN ini banyak di sini strategis nasional next kemudian menghasilkan satu wilayah yang mana yang perlu dikendalikan dan mana yang perlu didorong jadi yang pertumbuhan sama pemerataan yang didorong ini yang lebih kepada pemerataan sementara yang pertumbuhan yang cepat tumbuh ini perlu dikendalikan jadi dua-dua wilayah tadi pada koridor utara dan tengah ini termasuk yang cepat tumbuh next jadi zona dikendali ini lebih kepada bagaimana konsentrasi atau dominasi kegiatan ini yang tinggi bisa melampaui daya dukung sehingga memang dia perlu pemantapan dalam sisi perencanaan pembangunan benda yang didorong ini lebih kepada pengembangan dominasi kegiatan pemampatan yang secara ini untuk ditingkatkan diudukan ini kajiannya Pak Sabdi tahun 2022 di wapodal kemarin tentang wilayah-wilayah Jawa Tengah didorong dikendalikan kemudian next nah ini arah pengembangan untuk kawasan prioritas next saja nah dari apa dari konsep yang tidak lima tadi alternatifnya kemudian kita bisa arahkan kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan perwilayahan next yang intinya sebenarnya adalah bagaimana kita membentuk satu formasi dalam kontes mungkin keterkaitan secara regresi ini antara variable independent dengan variable bebas jadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini salah satunya juga disebabkan oleh adanya belanja sehingga investasi pun juga bisa memunculkan ini jadi seperti ini kira-kira gambarannya untuk Jawa Tengah dengan perwilayahan tadi yang diarahkan ke sana untuk peningkatan daya saing next jadi ada beberapa yang mungkin secara kewilayahan perlu kita pahami dari karakteristik wilayah di Jawa Tengah sehingga yang tadi didorong dan dikendalikan klesen ini next contohnya contohnya saja bahwa Silacap Magelang Kudus itu adalah wilayah yang dia secara rata-rata ini tinggi sebenarnya ini tetapi daya beli dan sebagainya tetapi dia ada stagnasi dalam kaitan pertumbuhan sehingga dia daerah maju tapi tertekan tapi relatif juga masih banyak wilayah yang masih perlu didorong untuk berkembang mulai dari Kelaten Kebumen Berbos Demak dan serusnya sementara wilayah-wilayah maju dan tumbuh cepat ini yang perlu memang untuk dimantapkan ini secara kelasen tapi datanya mungkin bisa berubah juga jadi upaya regionalisasi ini dalam kerangka kita untuk secara konsisten memujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya ke situ arahnya next jadi ada penggambaran tentang faktor-faktor untuk kita pertimbangkan baik itu jadi nodalitas atau nodalitas tadi kondisi karakteristik wilayah keseimbangan spasial saling ketergantungan dinamika dan tren pembangunan ke depan jadi ada pat pertimbangan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi ini untuk kepada satu perwilayaan pembangunan untuk menciptakan suatu daya saing next jadi bagaimana pendekatan spasial yang kemudian diintegrasikan ke dalam pembangunan perencanaan pembangunan ini nanti bisa memicu kepada suatu daya saing atau pertumbuhan ekonomi wilayah melalui apa keterkaitan fungsional keterpusatannya kemudian fungsi-fungsi spesifik yang dikembangkan pada satu masing-masing kawasan jadi muncul karakteristik potensiannya kemudian keterpaduan sektor-sektor di perekonomian kawasan jadi ini maknanya jadi antara spasial dan non-spasialnya itu bisa saling terkait jadi ada pun untuk perwilayaan tadi kriteria keteririnya itu ada beberapa poin-poin ekonominya cepat tumbuh punya sektor unggulan punya potensi pasar ekspor regional maupun ke internasional ada jaringan infrastruktur dan lain-lain sebagainya ini adalah kawasan kriteria kriteria masing-masing wilayah tadi yang 6 wilayah tadi kemudian next jadi kawasan prioritas sebagai matras spasial ini kalau kami bagi tadi dalam 6 bagian itu adalah klaster utara barat istilahnya itu Bregas Malang Petanglong kemudian klaster selatan barat itu Barling Mas Cakep kemudian klaster tengah itu Purwomanggung klaster utara timur itu Bang Lorakuti kemudian klaster selatan timur ini adalah Subo-Suko Nosraten dan klaster tengah utara ini adalah Gedung Sepur jadi 6 wilayah yang prioritas sebagai matras spasial dari rencana pembangunan next nah kalau kemudian kita coba lakukan kajian yang lebih detil nantinya dari beberapa perwilayan tadi kita lakukan suatu apa namanya pembobotan pembebanan dari manfaat maupun bebannya akan nanti bisa kelihatan alternatif regionalisasi yang pilihan-pilihan terbaik itu akan seperti apa untuk Jawa Tengah ini next jadi kalau secara rangka berpikir lebih luas jadi ada perwilan pembangunan Jawa Tengah kemudian disitu ada analisa kualitatif maupun juga kuantitatifnya nanti hasilnya adalah perwilayan itu sendiri dan beberapa pertimbangan-pertimbangan lain untuk beban dan manfaat next jadi bagaimana regionalisasi yang berdasar dari pertumbuhan dan pemerataan untuk aspek pemerintahan pembangunan kemasyarakatan ter apa terinternalisasi ke dalam suatu perwilayahan baik secara homogen nodal maupun juga apa kebijakan untuk menciptakan suatu kewilayahan dan pusat-pusat perkumbuhannya kira-kira seperti itu untuk menggambarkan dari pemetaan lima konsep dari perwilayahan Jawa Tengah yang sekaligus juga mencerminkan proses pembentukan yang selama ini terjadi jadi lima tadi itu lebih kepada menggambarkan proses yang ada existingnya dan juga pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan demikian Bapak Ibu sekalian dengan waktu yang berada sempurna bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lebih 5 menit karena asik ini tadi ada beberapa poin jadi kita bisa melihat dari mulai ketidakseimbangan dan seimbangan masuk ke komodilitas ada nodal kerjakan hingga ada pengembangan itu perlu ada kondisi karakteristik seimbangan spasial saling bergantung dan dinamika pembangunan ini pasal seluruh melanjutkan ke sesi selanjutnya ini dari Kabupaten Provinsi Jawa Tengah terkait dengan latar belakang landasan atau landasan pembentukan perwilayahan yang harus disampaikan oleh Pak Kepala Pak Harso tapi tadi diwakili oleh Pak Basir boleh diperlihatkan gambar yang sebenarnya sepertinya ada kendala di ini selanjutnya selanjutnya ini ada Pak Basir Kemening Insan STMPWK beliau ini S1 di Asitektur Universitas Islam Indonesia dan legislaturnya di perencanaan wilayah kota UNDIP sebagai subkoordinator pengembangan wilayah dan kota pengembangan wilayah pada kesempatan kali ini akan membawakan materi terkait dengan latar belakang landasan pembentukan perwilayahan di Jawa Tengah waktunya mungkin anda akan saya belikan 15 menit waktu dan 4 saya persilahkan ke Pak Basir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Pak Kepala Badan para narasumber Bapak-Ibu sekalian kami yang pertama dari Bapak-Bedah mau licin sedianya tadi memang sampai tadi malam itu Pak Kepala mau hadir di diskusi ini Pak tapi hari ini ada menerima tamu DPRD sehingga beliau memohon kita untuk mewakili dan sebetulnya di sini yang pertama kita mungkin topiknya reuni Pak yang pertama reuni dengan teman-teman Bapak-Ibu DPRD dulu kita sama-sama di lantai alum ini Pak oh iya kita sama-sama di lantai empat dulu Pak jadi sekarang ratanya kok nyumplang sekali sepi sekali kita di di situ dan yang kedua ini ada dosen-dosen saya ada Pak Samsul Pak Holi di BWK baik Bapak-Ibu sekalian mungkin di sini saya cerita singkat terkait latar belakang pembentukan perwilayahan walaupun tadi Pak Samsul sudah banyak cerita karena tidak terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang Provinsi Jawa Tengah dulu era awal berdanam seperti itu baik Bapak-Ibu sekalian jadi jadi kalau kita bicara pengembangan wilayah saya di sini bicaranya tata ruang jadi karena apa karena sebetulnya kan tidak ada dokumen terkait kewilayahan itu di mana kalau kita lihat di RKPD di RPJMD Permendagri 86 sebetulnya tidak ada mengamanahkan itu sehingga apa sebetulnya ini harusnya sebagai bagian dari dokumen rencana tata ruang dulu ketika kita tata ruang itu RTRW masih di Bapak-Bedai itu mungkin kita lebih mudah untuk mengeksplore dan menuangkannya sekarang dengan adanya Undang-Undang 23 sebetulnya penyusunan rencana tata ruang ini kan sudah di dinas lain seperti itu jadi mungkin di sini kadang kita harus intens sekali dengan teman-teman dinas Bus Dataru kemudian dengan para akademisi dan lain sebagainya bagaimana roh-roh kewilayahan ini tidak hilang dari rencana tata ruang nah kalau kita bicara rencana tata ruang Bapak-Ibu sekalian jadi sebetulnya kita bicara RTW kan secara hirarkik kalau disebutnya hirarkis komplementer seperti itu dan posisi kita itu RTW Provinsi itu ada di tengah-tengah jadi bagaimana nanti intinya kita mampu menjabarkan kebijakan-kebijakan nasional dan juga kita mampu menjadi acuan teman-teman di Kabupaten Kota nah ini menjadi tantangan sebetulnya dia RTW Provinsi itu nanti seperti apa nah kalau kita bicara hal itu memang rencana tata ruang itu nanti sifatnya regional kewilayahan tadi itu dan tadi Pak Kepala Badan sudah banyak cerita bahwa kalau kita sekarang itu kalau cerita pelayanan kepada masyarakat pemerintahan dan lain sebagainya ini kadang batas-batas administrasi ini sudah tidak apa ya istilahnya banyak pelayanan-pelayanan yang sudah melampaui batas administrasi contoh seperti transportasi kemudian pelayanan pendidikan kesehatan dan lain sebagainya belum kita bicara perekonomian dan lain sebagainya sehingga kalau kita bicara kewilayahan sebetulnya ya hal yang penting kita kita lakukan ke depan lanjut jadi kalau kita bicara ini secara hiraskis dan tadi Pak Samsu sudah cerita sejarahnya kewilayahan dari ex keresidenan dulu residen seperti itu kalau kita saya sampaikan disini mungkin ini dari segi kita di pemerintahan jadi dulu 2009 itu kita pas menyusun itu sebetulnya ada rencana 9 WP kemudian akhirnya dalam perda 6 kita perda 6 dan kemudian sampai revisi 16 itu yaitu RT RW 2009 2029 itu ditetapkan menjadi 8 WP nah ini akhir-akhir ini di raporda RT RW kita yang baru Bapak-Ibu sekalian jadi ini masih dalam proses raporda kita kita masih bentar lagi di tahapan pansus seperti itu konsep yang ada dalam raporda RT RW ini nanti akan mengusung 7 wilayah pengembangan nah apa sih 7 wilayah pengembangan mungkin nanti kita cerita sedikit latar belakangnya di dalam paparan ini nah Bapak-Ibu sekalian kalau kita ngomong regionalisasi ini saya kutip saja dari salah satu buku gitu kan atau secara teoritis jadi kalau kita ngomong tujuan pembangunan wilayah itu yang pertama itu sebetulnya bagaimana mampu menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu nah detailnya seperti apa antara lain adalah beberapa hal-hal yang menjadi perhatian seperti bagaimana tadi mengurangi tingkat pengangguran kalau di kita sekarang mengukurnya dengan tpt seperti itu walaupun tpt-nya adanya tpt provinsi atau dan juga tpt kabupaten kota kemudian bagaimana mengukur mengurangi tingkat migrasi keluar wilayah atau antar wilayah kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi industri meningkatkan pdrb dan pendapatan berkapita dan lain sebagainya jadi sebetulnya kalau kita ngomong kewilayahan regionalisasi sebetulnya mungkin kita bicara indikator-indikator yang sifatnya makro tadi Bapak-Ibu sekalian jadi kurang lebih seperti itu terkait bagaimana kalau kita bicara kewilayahan nah ini tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Samsul jadi kita posisi Jawa Tengah memang berada di tengah-tengah pulau Jawa di antara dua kutub seperti itu sehingga sebelum kita bicara kewilayahan mungkin disini sebetulnya menggambarkan dua koridor utama tadi yang ada di Jawa Tengah jadi kita sekarang nyebutnya ada koridor Pantura ada koridor Pansela jadi dua koridor ini yang menjadi pusat yang menyebabkan salah satu pusat tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Jawa Tengah jadi mayoritas kita punya tiga PKN yaitu PKN Gedung Sepur kemudian ada PKN Suko-Sukowono Selaten di Selatan kita ada PKN Cilacap kalau kita lihat secara ini memang cukup merata antara Pantura dan Pansela sebetulnya punya potensi untuk dikembangkan jika kita bandingkan dengan provinsi lainnya sebetulnya kita punya potensi bagaimana pertumbuhan di Jawa Tengah ini bisa lebih merata seperti itu nah Bapak-Ibu sekalian jadi ini kita ambil dari arahan Kebijakan Pusat atau RPCMN tadi menjabarkan koridor tadi itu jadi kalau kita ngomong sebelum kita ngomong koridor itu maka koridor pertumbuhan kita yang paling utama memang diarahkan di koridor Pantura ini pusat pertumbuhan ini di sepanjang jalur Pantura baik dari Barat sampai dengan ke Timur dimana tadi kita bicara banyak pusat-pusat pertumbuhan baru yang tumbuh di koridor ini selain itu juga kalau kita lihat memang pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah seperti jaringan Pol Transjawa kemudian pembangunan jaringan rel kereta api double drag dan lain sebagainya pelabuhan dan bandara memang saat ini banyak terkonsentrasi di koridor ini tinggal mungkin tantangannya Bapak-Ibu sekalian ke depan bagaimana kita mengoptimalisasi infrastruktur ataupun investasi yang sudah ada itu ini menjadi tantangan ke depan bagaimana kita mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang koridor tersebut mungkin Bapak-Ibu sekalian kalau kita bicara landasan hukumnya sebetulnya kenapa sistem perwilayahan ini jadi sebetulnya ini amanah di BP21 2021 jadi ini salah satu penjabaran dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait penataan ruang jadi memang RTRB Provinsi ini harus memuat arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten kota sehingga ini menjadi ajuan kepada pemerintah kabupaten kota dalam menyusun rencana tata ruang kemudian dijabarkan lagi di Permen ATR dan lain sebagainya yang intinya memang sistem perwilayahan ini menjadi salah satu cara bagaimana kita untuk mengembangkan wilayah di Jawa Tengah khususnya karena kalau kita bicara Jawa Tengah kan luas sekali sehingga mungkin dengan sistem perwilayahan ini kita bisa melihat masing-masing potensi yang ada di masing-masing wilayah nah mungkin saya langsung ke koridor tadi jadi ini konsep arahan pengembangan wilayah dari sejawa tengah tadi itu jadi Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat ada poin satu sampai tujuh ini menggabarkan koridor-koridor yang ada di Jawa Tengah ini kami 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 kaji berdasarkan kondisi dan lain sebagainya contoh kondisi koridor satu ini dari sepanjang pantura ini kalau kita lihat memang pertumbuhannya cukup masif tapi selain itu juga faktor-faktor bencana faktor-faktor ancaman dan lain sebagainya cukup tinggi sehingga memang kita harus mengukur pertumbuhan ini melihat dengan daya dukung dan daya tampung di kawasan tersebut berbeda mungkin di kawasan tengah bagaimana kita mengembangkan koridor tengah ini menjadi peningkatan maupun juga konservasi nah ini kan tentu berbeda nanti dalam arahan pengembangannya mungkin kawasan tengah seperti itu sebagai kawasan konservasi mungkin pengembangannya adalah pariwisata-pariwisata yang sifatnya lebih mendukung ke lindung dan lain sebagainya ini tentu nanti menjadi salah satu pertimbangan-pertimbangan dalam kebijakan kita di Jawa Tengah nah kalau kita bicara kewilayahan tadi sebetulnya kita coba ukur gitu kan bagaimana sih konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan itu jadi ini kita ambil dari kajian kita terakhir pada saat penyusunan rencana tata ruang kita jadi kita lihat bagaimana sih distribusi baik itu penumpang maupun barang tadi Pak Kaban cerita distribusi dari wilayah mungkin dari wilayah purbalinggas seperti apa kemudian dan lain sebagainya jadi kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian jadi bagaimana Jawa Tengah sendiri memang agak seperti terpisah gitu kan ada pusat-pusat pertumbuhan yang di sisi barat dan juga ada pusat-pusat pertumbuhan yang di sisi timur atau dengan Kedung Sepur Sukowono Seraten Jogja ini menjadi pusatnya jadi ini memang jadi salah satu pergerakan yang paling kuat di Jawa Tengah dan tentu nanti ini mendukung perlu didukung dengan sarana-prasarana terutama infrastruktur yang ada kalau kita lihat tarikan yang cukup kuat ini di sisi barat ini ada Brebes Cilaca Banyumas Purbalingga ini cukup kuat mungkin tadi kalau Pak Bancerita mungkin ada potensi ke Cirebon Kertajati dan lain sebagainya mungkin pusat pertumbuhan sini akan sedikit mengarah ke sana dengan kawasan-kawasan perbatasan di Jawa Barat mungkin kalau kita lihat ke Semarang Solo mungkin tadi kita punya segitiga Joglo Semar itu yang menjadi koridor pusat pertumbuhan dan lain sebagainya dan Bapak-Ibu sekalian saya rasa mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan ketika kita akan menentukan mengelombokan pusat-pusat perwilayahan tadi itu nah kalau ini kita ukur dari interaksi antar wilayah jadi kalau kita lihat memang nanti disini terlihat bagaimana interaksi antar pusat-pusat kegiatan yang ada di Jawa Tengah tadi itu dimana mungkin contoh mungkin perkotaan Petanglong kemudian perkotaan Banyumas perkotaan Solo Raya kemudian Magelang dengan Temanggung kemudian pusat-perkotaan Semarang dan lain sebagainya kita lihat disini dari segi jarak dan lain sebagainya sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan bagaimana sebuah keterkaitan itu atau keterkaitan fungsi ini terbentuk kurang lebih seperti itu nah dari berbagai pertimbangan itu Bapak-Ibu sekalian jadi di slide ini kita coba lihat dari interaksi wilayah gitu kan kepadatan penduduk sistem perkotaan disini kalau kita lihat dari angka 1 sampai dengan 7 tadi itu maka memang terlihat apa seperti pengelompokan seperti itu contoh di kepadatan penduduk disitu kita lihat bagaimana pusat perkotaan Tegal kurang lebih seperti itu menjadi pusatnya kemudian Pekalongan ke arah timur ke perkotaan Semarang sampai dengan ke perkotaan Banyumas atau Purwokerto Purbalingga Cilacap dan lain sebagainya sehingga mungkin ini menjadi dasar Bapak-Ibu sekalian bagaimana kita mengelompokkan 7 perwilayahan ini jadi ini berdasarkan dari interaksi dan lain sebagainya jadi saya rasa ini pendekatan kami dan mungkin kalau kita nanti dalam kajian ini mungkin bisa apa ya menguatkan atau mungkin ada masukan lain bahwa sebetulnya mungkin perwilayahan ini tidak hanya ini seperti itu mungkin bisa didetilkan atau mungkin ada 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 bisa regrouping dan lain sebagainya karena apa sebenarnya kalau di bagian 7 ini juga sebetulnya ada yang sangat kuat jelas gitu pembagian wilayahnya ada yang memang cukup semu seperti itu contoh dulu kita warna rakuti dan banglor itu kan terpisah kan seperti itu jadi kalau kita lihat di sini pun sebetulnya rembang blora itu kan memang agak terpisah gitu Bapak-Ibu sekalian dari interaksi di Kudus Juwana Pati Jepara itu sebetulnya terpisah gitu kan tapi kalau kita bicara kelembagaan gitu kan kemudian ini dua rembang blora masa mau ditinggal sendirian gitu kalau kita ngomong ke wilayah tentu kan harus bergabung dengan tetangganya seperti itu sehingga itu menjadi pertimbangan juga gitu tidak hanya pertimbangan tadi tapi pertimbangan kelembagaan pertimbangan sosial dan lain sebagainya ini menjadi dasar kita untuk mengelombokkan tadi jadi Bapak-Ibu sekalian jadi mungkin itu sebetulnya bagaimana kita di Bapak-Ibu mengelombokkan pertimbangan mengelombokkan wilayah itu yang ada di Jawa Tengah nah ini akhirnya ada tujuh wilayah pengembangan dalam rencana tata ruang mulai dari Bergas Malang dengan pusat perkotaannya di Tegal kemudian Petanglong dengan pusat perkotaan Pekalongan Kedung Sempur pusat perkotaannya di perkotaan Semarang kemudian Jekuti Banglor ini Merch antara Panarakuti dan juga Banglor tadi itu dengan pusat pertumbuhan tentu di Kudus Pati, Juwana dan Jepara tadi itu yang memang kuat kemudian Suko-Sukowono Seraten ini pusat perkotaannya di Solo Raya Purwomanggung ini di Magelang dan Borobudur paling mas cakep ya Pak jadi perkotaannya Purwokerto, Cilacap Purbalingga koridornya yang memang paling kuat di situ Nah kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian tentu kalau kita sudah kelompokkan clustering tadi kita harus melihat potensi-potensi sektor unggulan yang ada di masing-masing wilayah pengembangan jadi tentu kalau kita bisa lihat lebih detail tentu masing-masing wilayah pengembangan punya potensi dan karakteristik yang berbeda-beda contoh mungkin kalau kita ngomong Kedung Sekur ya kita bicara masalah industri dan lain sebagainya tapi kalau kita ngomong di Jekuti Banglor dan lain sebagainya mungkin kita akan ngomong masalah pertanian kehutanan dan lain sebagainya tentu dan ini tentu nanti akan menjadi faktor-faktor pertumbuhan di masing-masing wilayah tadi jadi saya rasa ke depan mungkin menjadi masukan kita bahwa bagaimana mungkin contoh pertumbuhan ekonomi tidak hanya Jawa Tengah dan Kabupaten Kota tapi mungkin bisa melihat pertumbuhan ekonomi clustering tadi per wilayah tadi itu seperti apa sebetulnya nah itu menjadi menjadi salah satu apa ya kita bisa memberikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi ataupun karakteristik masing-masing wilayah nah ini kita coba ukur sebetulnya Bapak-Ibu sekalian ini data BPS 2022 kalau kita lihat mulai dari nilai BDRB kewilayahan itu yang lingkat biru itu akumulasi BDRB di Kabupaten Kota wilayah tersebut karena kan tentu enggak ada BDRB per wilayah jadi kita melihatnya kita jumlahkan secara manual kemudian ada distribusi BDRB terhadap Jawa Tengah itu jadi kawasan tersebut kontribusinya kehadap BDRB Jawa Tengah itu seperti apa kemudian juga ada nilai distribusi kepada penduduk artinya disini adalah BDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang ada disitu ini kita lakukan sebetulnya untuk melihat bagaimana karena kita ngomong pembangunan kan selain tumbuh tapi juga mengurangi ketimbangan seperti itu Bapak-Ibu sekalian jadi kalau kita lihat disini memang pertumbuhan BDRB-nya memang paling besar memang di Semarang perkotaan Semarang disusul kemudian di Subosuko Wonosraten atau Soloraya dan seterusnya jadi memang pusat-pusat pertumbuhan kita memang masih terkonsentrasi di di kawasan tersebut sehingga mungkin ini menjadi PR gitu kan bagaimana tadi Pak Samsul cerita bagaimana dari pusat-pusat pertumbuhan ini juga bisa memberikan menetes ke kawasan-kawasan di sekitarnya dan lain sebagainya sehingga itu menjadi tantangan kita ke depan dalam rangka untuk menentukan pembangunan di Jawa Tengah selanjutnya nah kalau ini kita adalah ketimpangan di dalam kawasan tersebut ini Indeks Williamson ketimpangan di dalam kawasan tersebut jadi kalau tadi Kota Semarang perkotaan Kedung Sepur itu PDRB-nya tinggi tapi sebetulnya ketimpangannya juga tinggi artinya apa artinya Kota Semarang tumbuh mungkin sangat jauh lebih cepat dibandingkan kabupaten kota di sekitarnya sehingga mungkin menyebabkan ketimpangan di kawasan tersebut tinggi kemudian contoh di Rembang sama Pelora ketimpangannya rendah tapi mungkin rendah di sini artinya sama-sama mungkin PDRB-nya juga sama-sama kurang cepat seperti itu sehingga kan walaupun ketimpangannya rendah tapi sebetulnya perlu dorongan untuk peningkatan perekonomian di kawasan tersebut jadi ini menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kita ke depan bagaimana membangun itu tadi selain pertumbuhan ekonomi juga kita mencoba untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan saya rasa mungkin itu Bapak-Ibu sekalian jadi kalau kita bicara latar belakang pembagian wilayah di Jawa Tengah jadi itu sebetulnya bagaimana kita mencoba untuk mendorong pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di Jawa Tengah berdasarkan karakteristik di masing-masing di Jawa Tengah saya rasa mungkin itu Bapak-Ibu sekalian mungkin pengantar kita dari bagaimana sih landasan ataupun latar belakang pembentukan kewilayahan yang ada di Jawa Tengah saya kira itu kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Basir atas penyambaran materinya ada beberapa catatan lagi di sistem perkewilayahan mulai dari tahun 2009 hingga tadi dari 9 masuk ke 8 terus terakhir ini ada pengembangan hingga tetap rencananya jadi cukup menarik catatan kami disini adalah terkait dengan konektivitas sama dengan yang disampaikan menerima Pak Samsung sebelumnya diperoleh konektivitas terus distribusi bergerak dan interaksinya ditambah lagi adalah bagaimana tadi pembagian berwilayah ini PR-nya disini adalah tadi kita melihat terkait dengan bagaimana sih pusat-pusat distribusi ini menetes ke wilayah-wilayah samping-sampingnya tadi ada potensi terus ada juga tadi ketimpangan mungkin masuk ke sesi yang selanjutnya dari dokter Muhammad Amin nanti kita akan berbicara terkait dengan sistem informasi untuk indeks daya saingnya ini kita bisa masukkan nanti kira-kira tadi daerah-daerah ini kalau kita lihat dari daya saingnya seperti apa tadi bahwa ada tantangan disini terkait sama pusat-pusat dan seperti apa mungkin waktu ini saya sebejakan sedikit profilnya dari dokter Muhammad Amin SD MSI beliau adalah koordinator penempatan percepatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi PRIN lewat pendidikannya menempuh program dokter ilmu administrasi di Universitas Indonesia untuk magisternya adalah manajemen sistem informasi di Universitas Bina Nusantara dan sarjana tekniknya di Institut Desain dan Teknologi Nasional waktu dan tempat saya persilakan kepada dokter Amin untuk mempersentasikan berkait dengan pengembangan sistem informasi berkait indeks daerah di Provinsi Jawa Tengah waktu dan tempat saya persilakan baik Assalamualaikum Wb terima kasih Pak Moderator yang saya hormati Pak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Bapak Ibu Narasumber yang hadir pada siang hari ini jadi mohon izin kepada Bapak Ibu peserta sekalian bahwa tadi dua pembicara sebelumnya sudah menyampaikan bagaimana implementasi pengembangan wilayah di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk yang kami sampaikan sesuai dengan permintaan dari tim Prida Jawa Tengah bagaimana pengembangan sistem informasi namun mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang hadir nanti mohon izin saya untuk menyampaikan juga beberapa historical indeks itu terbentuk kemudian juga kebetulan pilot yang cukup berhasil yaitu di Provinsi Jawa Tengah dengan mengeluarkan Pergub dan lain sebagainya menjadi rasanya perlu disampaikan disini Pak Bagaimana ini proses migrasinya karena kan kita tahu bersama untuk pemetaan indeks daya seing nasional secara nasional yang dilakukan oleh Brin di tahun 2022 lalu mengalami perubahan yang cukup signifikan jadi ya pengantarnya ya kita seperti sudah tahu ya latar belakangnya tentunya untuk dapat meningkatkan daya seing daerah menjadi langkah strategis dalam rangka mempercepat terujudnya kejahteraan yang ujungnya Alhamdulillah pada tahun 2020 hanya di Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan peraturan gubernur tentang pemetaan daya seing daerah dan sekarang memang menjadi PDSD ya di tahun ini namun tadi bincang-bincang dengan tim Breda bukan hanya pemetaan tapi kedepannya arahnya mau kepada kepemanfaatan hasil apa bagaimana nantinya Provinsi memberikan semacam instrumen kebijakan dalam bentuk insentif evidence-nya ada base on evidence jadi kenapa daerah ini perlu di apa namanya diberikan dukungan tidak hanya anggaran tapi program tapi pemetaan inilah yang salah satunya dijadikan tools untuk sebagai baseline informasinya itu sesuai dengan tujuan dari pemetaan indeks daya seing daerah pada saat itu jadi memang tahun 2017 sampai dengan 2021 terakhir masih menganut di nasional masih menganut 4 aspek 12 bulan dan 23 dimensi dan 97 indikator dan sekali lagi di Provinsi Jawa Tengah khususnya di 35 kabupaten kotanya semuanya melakukan pemetaan semuanya memberikan respon responnya cukup aktif karena tadi ada jadi cukup aktif jadi pada saat kami pada saat itu menyampaikan hasil pemetaan indeks daya saing kalau dilihat secara grafis yang paling penuh berwarna baik itu walaupun ada yang merah ya indeks daya saing yang rendah ada yang masih ada yang merah karena yang paling daya saingnya tinggi kan biru gitu ya tapi full Pak di Pak Kaban di Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah full kita bandingkan dengan wilayah Jawa Provinsi Jawa yang lain Jawa Timur dan sebagainya itu masih tidak sepenuh artinya partisipasi kontribusi dari pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Tengah lebih tinggi namun challenge-nya adalah pada saat nasional merubah metodologi kemudian apa namanya mekanisme pengambilan data dengan pemerintahan indeks daya saing dari 2022 nah itu ada perubahan ada apa namanya ada tantangan gitu ya ada ya banyak plus minusnya banyak positif negatifnya yang ini tentunya kami memberikan apresiasi buat tim PDSD Provinsi Jateng karena pastinya teman-teman di Kabupaten kota akan menumpahkan kekecewaannya atau menumpahkan pengalamannya kepada teman-teman provinsi gitu ya seperti itu ya tentunya karena kenapa secara nasional itu ada perubahan karena memang secara organisasi atau kelembagaan ada perubahan dari dulunya kayak menishtek BRIN menjadi BRIN dan lain sebagainya jadi ini adalah historikalnya Bapak-Ibu sekalian 2017 dulu kita pelaksanaan uji terap di 7 kabupaten kota secara nasional kemudian sampai dengan 2021 yang cukup pasif pada saat itu dan 2020 mengalami penyesuaian perubahan kalau kita lihat dari kalau yang dilihat itu kan kalau di petai Jawa Tengah itu paling penuh ada yang hijau bahkan masih ada yang merah walaupun cuma satu wilayah next what is it next patranya habis selamat menikmati sudah masuk ke pengembangan sistem sebelumnya yang slide 7 jadi Bapak-Ibu sekalian dari sisi pemanfaatan dari proses pengambilan hasil sebelumnya setelahnya next jadi dari sisi pemanfaatan hasil pengukuran indeks daya saing daerah terhadap 7 pemanfaatannya mulai dari bagaimana masuk ke dalam KPI masing-masing kabupaten kota kemudian ikut pemerintah daerah kemudian evaluasi perencanaan sebagai bahan RKPD atau RPCMD dan capaian kinerja serta sebagai alat ukur daya saing dan pemerintahan hampir semua kabupaten kota memanfaatkan apa namanya hasil pemerintahan tadi pemerintahan ukuran pengukuran indeks daya saing itu paling tidak seperti yang kami lihat datanya yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah melakukan hasil pemerintahan ini sebagai IKU atau KPI pemerintah daerah kemudian sebagai evaluasi perencanaan tadi disampaikan ada 4 pilar yang tentunya nanti ke depan kita coba bagaimana indikator-indikator PDSD ini bisa lain dengan 4 pilar yang disampaikan oleh Pak Sapsul bahkan Pak Basit di awalnya kemudian sebagai bahan RKPD atau RPJMD ini yang paling banyak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu atau teman-teman dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan juga Kauhbeten Kotanya ada 36% yang memanfaatkan hasil pemerintahan ini sebagai bahan RKPD atau RPJMD kemudian juga ada 15% yang menjadikan hasil pemerintahan yang sudah dilakukan itu menjadi capaian kinerja yang paling krusial begitu sudah masuk Ibu tadi saya dicurhati ini teman-teman pemerintah daerah ini harus menyampaikan laporannya di semester awal nah ini data IDSD-nya yang tahun lalu itu tidak inline dengan yang tahun 2021 yang mungkin ini adalah mulai dari aspek pilar dimensi sampai dengan indikator yang untuk indeks DSI 2017-2021 yang tentunya masih di adopsi oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kortanya nah ini yang adalah 2022 sesungguhnya secara apa namanya aspek pilar dimensi itu sama Bapak Ibu tetap masih tetap cuma memang karena ini mengacu secara utuh kepada Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum namun disesuaikan nih oleh tim nasional IDSD nasional yang ada di Badan Reset Inovasi Nasional kalau di GCI itu atau Global Competitiveness Index itu ada 103 indikator namun karena dilihat karakteristik kemudian ketersediaan data sekali lagi karena di 2022 itu yang melakukan hitungan analisis dan lain sebagainya itu adalah tim yang ada di nasional dalam indikator IDSD 2022 ini mencapkannya indikatornya 62 indikator terdiri dari tadi ya di apa namanya di aspek lingkungan 35 indikator kemudian di aspek sumber daya manusia 8 indikator di market ada 10 indikator kemudian di ekosistem inovasi ada 9 indikator jadi ini yang dilakukan oleh tim di PRIN gitu ya 62 indikator itu sebagai dasar untuk menentukan indeks daya saing daerah tahun 2022 baik itu tingkat provinsi dan juga kabupaten kota tapi belum semua kabupaten kota hasilnya keluar nah ini metodologi yang dilakukan pada indeks daya saing sebelumnya dan yang berikut ini yang adalah metodologi indeks daya saing daerah 2022 sekali lagi ada tujuh tahapan Bapak-Ibu sekalian tentunya yang di awal dilakukan penyusunan kerangka konseptual gitu ya ini hampir semuanya diambil atau berkiblat kepada global competitiveness index yang WF gitu ya kemudian diidentifikasi indikator menyesuaikan indikator yang terdapat pada GCI kemudian dilihat bagaimana ketersediaan data kemudian dikumpulkan pengumpulan data melalui kementerian lembaga sebagai produsen data gitu ya atau institusi pemerintah lainnya kemudian diolah datanya di entry di cleaning dan lain sebagainya kemudian di standar di standarisasikan dengan metode maximum dan minimum yang mengubah nilai indikator menjadi skor dengan rentang 0 sampai 5 kemudian dibobot yang terakhir kemudian diagregasi skor indeks DSN daerah dihitung rata-rata dan sebagainya nah ini yang menjadi hasil dari pemerintahan IDSD tahun 2022 mungkin di sini sudah terima semua ya Bapak-Ibu ya dari kabupaten kota bahkan provinsi Jawa Tengah hasilnya oke ini saya lewat nah jadi perbedaannya Bapak-Ibu sekalian dari awal yang tadi saya sampaikan dari sisi aspek kebutuhan data yang lalu itu memang data primar saat ini atau tahun 2020 yang lalu kemarin itu data sekunder sekali lagi ini dilakukan oleh tim yang ada di pusat kemudian bagaimana pengumpulan datanya yang lalu kita survei questionnaire gitu ya Pem Prof Pemka Pemkot melakukan pengisian indikator mengupload evidence kemudian direview oleh tim reviewer atau dilihat keabsahan dan lain sebagainya tahun lalu 2022 itu dikumpulkan dari kementerian lembaga atau apa namanya pemerintah sebagai produsen data terhadap 62 indikator yang diambil dari CCI kemudian ya tadi keterlibatan PMDA atau responden yang lalu tidak ada keterlibatan karena semua dilakukan oleh tim yang ada di nasional kemudian validasi ya tentunya karena ini yang tahun kemarin itu dilakukan pengambilan data dari kementerian lembaga produsen datanya jadi tidak ada tim validasi yang ada di pusat nah ini perspektifnya perspektifnya yang diangkat memang sesuai dengan arahan pimpinan melihat bagaimana entitas bisnis gitu ya jadi apa namanya sisi positifnya kalau kita ingin mengaitkan dengan empat pilar pembangunan atau perencanaan daerah itu nanti kita bisa kuliti nih Pak Taban bisa kita apa namanya 62 indikator mana yang memang punya kaitan atau berkaitan bisa inline dengan indikator yang ada di empat pilar perencanaan seperti itu ya saya masuk kepada pengembangan sistem informasi ini hanya apa namanya usulan yang kita sampaikan kepada tim yang ada di Brida Provinsi Jawa Tengah jadi bagaimana mengelola data ekosistem potensi efek dan inovasi melalui pembetahan daerah saing daerah tentunya Brida Jawa Tengah diharapkan mampu membangun sistem informasi yang memuat hasil pembetahan aktivitas di daerah jadi data juga diharapkan terus bisa diperbarui agar selalu mutakhir jadi pembicaraan kalau kami boleh mengusulkan dibuat cut off Pak Pak Taban jadi untuk saat ini kita cut off mulai dari Provinsi Jawa Tengah sampai dengan kawupaten kota dulu karena kita bisa mengacu pada pergub pembetahan daerah saing daerah seperti itu kemudian ya terangka berpikirnya ya tentunya ada instrumen pembetahan gitu ya kalau saat ini kita punya 97 indikator gitu ya kita nanti lihat lagi bahkan kita bisa apa namanya analisis di 62 indikator di IDSD di tahun 2022 mana yang bisa kita inline pelainkan dengan empat pilar di perencanaan gitu ya jadi kita bisa ambil kemudian mapping data apa namanya evidence ya dari OPD atau institusi pemerintah yang ada kemudian kita lakukan pengembangan sistem informasi ada penilaian pelaporan penyajian dan kemudian kita akan buat kita buatkan bersama pembuatan operasional SOP-nya nah disini stakeholder yang terlibat kita berharap ada PIC-PDSD yang ada di provinsi karena kebetulan juga disini ada Pak Koli Pak Samsul dari Undip kita berharap juga ada teman-teman dari akademik yang juga terlibat agar supaya nanti sudah running aplikasinya sistem informasinya tidak tidak berpangku atau tidak melulu harus ke pusat gitu ya karena khawatirnya nanti koordinasi dan sebagainya menjadi hambatan jadi ada apa namanya empat entitas lah kalau menurut kami yang terlibat dalam pemetaan dari Senderah PIC-PDSJS-nya merupakan tim pengembang jadi disitu ada tim developer dan lain sebagainya kemudian ada admin admin user yang tentunya pada aplikasi yang lalu juga sudah ada dipegang oleh Provinsi Jawa Tengah kemudian Pemda sebagai user gitu ya tahu kota-kota dalam hal ini kemudian ada tim verifikator kalau nanti mau diarahkan kepada reward atau penghargaan tapi akan ada proses penghargaan PDSD yang mungkin sudah berjalan selama ini dari hasil identifikasi sistem formasi tentunya perlu dilakukan proses identifikasi dan analisis sistem formasi produk inovasi jadi mungkin di awal tahap awal kita kembangkan sistem formasi yang cukup simpel atau sederhana dulu gitu yang penting bisa tujuannya bisa meng-grab data-data atau indikator-indikator yang akan disampaikan oleh teman-teman dari keupatan kota dan juga provinsi nah kuantifikasinya mulai dari reduksi data penyajian data sampai penarikan kesimpulan nanti dilakukan secara aplikasi ya dengan sistem kemudian nanti di awal akan ada evaluasi borang ya tentunya mengidentifikasi indikator kemudian sampai dengan berapa indikator yang kita mau sampaikan kepada user gitu ya dan sampai dengan penyajian datanya seperti apa apakah nanti dalam bentuk grafis gitu ya seperti yang lalu ada yang merah daya sayang dayanya rendah biru yang baik dan lain sebagainya sampai dengan ada penarikan kesimpulan evaluasi penyajian data dan evaluasi prosedur penarikan kesimpulan sampai ada hasil kajian ya kajian bagaimana peningkatan daya sayang daerah dari empat pilar atau 23 dimensi mana kira-kira instrumen kebijakan provinsi yang bisa dikeluarkan atau bisa diberikan kepada daerah tertentu kalau dia memang rendah dari sisi pendidikan contohnya seperti itu alur data sisi informasinya Bapak-Ibu sekalian sekali lagi ada tim PDSD tadi ya mulai dari penunjukan tim kerja nah ini yang kami harap ada di kolaborasi antara provinsi tim di Brida terutama utamanya dan juga teman-teman dari Undip dari Akademisi kemudian nanti ada user admin ini yang dipegang oleh apa namanya tim di Brida di Jawa Tengah dan nanti user ada Pemda dan kemudian ada verifikator di tim secara provinsi nah ini lebih teknis sebenarnya Bapak Kaban dan Bapak-Ibu sekalian ini lebih ke butuhan sisi informasinya seperti apa spesifikasi server aplikasi dan lain sebagainya ini nanti akan intens dengan teman-teman tim teknis yang di Brida dan juga tim PDSD nah ini mock-up-mock-upnya yang kita coba apa namanya ambil secara sederhananya mungkin bisa langsung ke slide terakhir aja mas ke slide 34 atau 33 di tantangan ini ini mock-up-mock-up nah ini dia jadi bagaimana ekspektasi tantangan strategi dan pemanfaatannya Bapak-Ibu sekalian dari pengukuran IDSD kita berharap ada pengukuran PDSD lengkap dan valid harapannya seperti itu tapi dari pengalaman yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini atau saat 2021 belum semua data tersedia makanya tadi memang baiknya kita analisis kembali indikator-indikator yang ada mana yang memang datanya tersedia karena supaya memudahkan juga apa namanya pada saat responden gitu ya menyampaikan mengisi indikator-indikator yang betul kemudian kepentingan fokus tugas dan fungsi pembangunan daerah OPD OPD-OPD yang ada di pemerintah daerah tapi jadi terkadang ada beberapa Pemda yang pengisiannya tidak sama ini sekali lagi kembali dari pertama ketersediaan data awareness dari OPD yang kadang-kadang ada yang merasa oh bukan tursinya saya kenapa saya harus berjibaku mencari data dan lain sebagainya akhirnya ada data-data yang kosong dan lain sebagainya kita berharap juga hasil PDSD ini dapat dibandingkan dalam tataran nasional tadi makanya supaya bisa dilihat hasil nasional kita juga berharap 62 indikator yang dipakai dalam pemetaan daya saing daerah di 2022 kita mapping kembali bagaimana khususnya nanti karena tujuannya di provinsi ini supaya bisa inline dengan 4 pilar yang ada di perencanaan kita akan kiblatnya ke situ nanti meng-grab indikator-indikator yang ada di indeks daya saing daerah nasional kemudian bagaimana indeks daya saing daerah PDSD yang sudah ada saat ini 90 indikator dan pemakmanan pemaknaan dan pemanfaat hasil pengukuran harapannya bisa dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi jadi memang dari harapan ini tentunya tantangan-tantangan yang dihadapi ya masih ada tentunya Bapak-Ibu sekalian dan tentunya perlu kita lakukan langkah-langkah strategis bagaimana kita memberikan pengarahan pembekalan penyusunan laporan dan lain sebagainya kepada para responden gitu ya dari kabupaten kota bahkan juga dari provinsi mungkin itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf saya akhiri wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Dr. Amin atas tadi penjelasannya tadi kita mulai dari sejarah BDSD IDSD hingga BDSD terutama Jateng ini juga sebagai pilot untuk pengukuran ini jadi cukup menarik sekali dan seiring berjalan ke waktu tadi ada tantangan-tantangan terutama terkait dengan bagaimana pemanaan maupun ketersediaan datanya beranjak untuk yang mungkin kalau Bapak-Ibu nanti ada pertanyaan mohon bisa disipan dulu karena tadi ada tiga pemateri jadi nanti kita bisa simpan dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga nanti selesai pada materi terakhir akan kita lakukan sesi diskusi selanjutnya Mas boleh ditampilkan untuk selanjutnya akan ada pemaparan dari dari BPS kepala BPS ini terkait dengan ini azen ya belum oke terkait dengan faktor-faktor membentuk indikator terkait dengan IPM pertumbuhan ekonomi kemiskinan tingkat panggilan terbuka dan cara menghidiknya tadi terutama terkait dengan 97 indikator ini nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala BPS Dr. Dadang Harkiwan SI MSI beliau adalah Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah dengan kibat pendidikan dari Tipuang Akademik Ilmu Statistik Jakarta dilanjutkan dengan Sajaran Statistik Terapan di Universitas Terbuka beliau menempuh Magister Program Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama di Konsentrasi Perencanaan di Universitas Sanudin Makassar dan meregelar Dokter Ilmu Ekonomi di Universitas Jambi Pak Dadang mungkin nanti waktu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dadang untuk mempaparkan materi ini Terima kasih Pak Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Sormatin Pak Narus Bapak Ida Jawa Tengah dan seluruh Narasumber yang hadir serta Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini ada tadi kita sudah menimak bersama beberapa materi tapi untuk yang BPS ada materi yang terkait dengan empat indikator utama pembangunan yaitu IPM kemudian pertumbuhan ekonomi kemiskinan dan tingkat pengangguran yang pertama adalah terkait dengan IPM Bicara IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Ini kalau kita hitung itu ada tiga dimensi Yang pertama adalah dimensi pendidikan kesehatan dan pengeluaran atau ekonomi Kalau sederhananya sebetulnya kalau IPM itu kalau kita hidup kan sehat pendidikannya tinggi terus ekonominya berkecukupan Itulah sebetulnya pakaikan daripada Indeks Pembangunan Manusia Kalau di sebelum tahun 1970 dalam Bukunya atau Darwin Smith itu bahwa sebelum 1970 pembangunan ini semata-mata hanya dibandang sebagai ekonomi saja jadi hanya ekonomi saja pertumbuhannya sekian tetapi ada hal yang lain yang belum terkait dengan taraf hidup sebagian besar penduduk sehingga pada saat itu dilakukan melalui UNDP ini menghitung Human Development Index atau IPM dan IPM ini juga sudah menggunakan metode baru begitu di 2014 kita melakukan penghitungan baru atas rekomendasi dari UNDP di 2014 kita sehingga kita lakukan penghitungan dengan metode baru sebetulnya kalau metode baru itu lebih ke pendidikan jadi kalau sebelumnya itu pendidikan itu diukur salah satunya adalah angka melek buruk jadi kalau angka melek buruk ini sudah tidak sensitif lagi sehingga diganti menjadi angka harapan lama sekolah yang bisa mencerminkan terkait dengan pendidikan sekolah yang sekarang dan kalau kita lihat dari sisi IPM pun dalam sisi penghitungan sekarang juga sudah menggunakan geometrik berbeda dengan yang sebelumnya ini menggunakan rata-rata saja matik-matik dan kalau kita lihat bagaimana sih IPM Jawa Tengah jadi IPM Jawa Tengah ini kondisi terakhir tahun 2022 ini tercatat 72,3 79 kalau kita melihat dari 2010 ini terjadi memang kesempatan dan kalau kita lihat mulai di 2020 dengan adanya pandemi ini sedikit melambat berbeda dengan di 2010 dan sampai dengan 2019 dan di 2017 2017 inilah Jawa Tengah ini sudah memasuki fase yang dinamakan IPM yang kategori tinggi atau IPM yang di atas 70 ini sudah fasenya seperti itu dan kalau kita lihat juga untuk saat ini memang di Jawa Tengah ini untuk IPM juga kalau kita lihat dari dimensi yang lain misalnya untuk kumur harapan hidup ini tercatat 74,57 ini sebetulnya mengandung arti apa? Bahwa anak yang lahir pada tahun 2022 ini mempunyai harapan 74 sampai 75 tahun jadi kalau makin kesehatannya makin bagus tentunya angka harapan hidup ini juga akan membaik sedangkan untuk rata-rata lama sekolah ini baru 7,93 artinya bahwa rata-rata lama sekolah ini penduduk yang di atas 25 tahun ini rata-rata lama sekolahnya baru sampai SMP kelas 1 kelas 2 sedangkan untuk harapan lama sekolah atau karena kita menggunakan batas bawahnya adalah 7 tahun jadi harapan lama sekolah bahwa harapan lama sekolah kita memang sudah tataran D1 sampai dengan D2 12,81 tahun nah terkait dengan pengeluaran ini ada 11 juta di Rp77 ini ini merupakan salah satu indikator yang bisa dilihat sehingga dari tiga dimensi ini Jawa Tengah ini IPM-nya sebesar 72,79 bagaimana dengan Kabupaten Kota ini terlihat kalau bicara kategori bahwa di Jawa Tengah ini mulai 2012 sebetulnya sudah tidak ada lagi IPM yang kategori rendah atau di bawah 60 tahun yang sedang atau 60 sampai 70 ini 8 kabupaten ada Burbalingga Banjarnegara Wonosobo Blora Batang Pemalang Tegal dan Bebes dan yang sangat tinggi ini biasanya IPM memang di kota-kota karena di kota ini zaman dahulu ini kan sebetulnya merupakan salah satu juga warisan IPM karena ini kumulasi dari pembangunan sebelumnya dimana yang sangat tinggi ada di kota Magelang kota Surakarta kota Salatiga dan kota Semarang dan kita di Jawa Tengah ada 23 kabupaten kota yang sudah masuk sebagai kategori yang tinggi kemudian bagaimana posisi Jawa Tengah dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa kalau kita lihat posisinya dimana Jawa Tengah IPM nya 72,79 ini sedikit di bawah angka nasional akan tetapi kita masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada di Jawa Timur 72,75 itu yang terkait dengan IPM jadi nanti secara detail bisa nanti kita bisa diskusikan tapi tanam materinya cukup banyak ada empat indikator jadi tidak mungkin dibahas dikupas secara habis tetapi kami mencoba memberikan pemahaman yang secara global termasuk juga dengan angkanya nah bicara pertumbuhan ekonomi ini kita tidak lepas dari yang namanya PDRB atau produk domestik regional abruto dimana PDRB ini adalah merupakan salah satu ukuran nilai daripada semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu periode tertentu jadi periode-nya biasanya satu tahun dan dari situ kita bisa menghitung pertumbuhan jadi kalau dari sisi rumus seperti itu dan kalau kita lihat pertumbuhan kita di Jawa Tengah di tahun 2022 ini tercatat 5,31 jadi pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah kalau kita amatin sebelum pandemi ini memang kita berkisaran di 5 persenat akan tetapi dengan adanya pandemi khususnya pada mulai trihulan 2 2020 pertumbuhan ekonomi sudah terkontraksi kalau pertumbuhan ekonomi negatif ini istilahnya adalah terkontraksi jadi terkontraksi sampai dengan 2,65 jadi akan tetapi setelah adanya pandemi puncak di 2020 secara perlahan ekonomi Jawa Tengah ini sudah mulai membaik dan sudah kembali kepada sebelum pandemi dengan tercatat 5,31 dan kalau bicara ekonomi Jawa Tengah ini ada 4 sektor sebetulnya yang menjadi unggulan atau yang menjadi dominan yang pertama adalah sektor industri pengolahan kemudian ada pertanian kemudian ada perdagangan dan konstruksi jadi ini lebih dari 70-an untuk 79 persen ini dipengaruhi oleh 4 sektor ini jadi betapa vitalnya betapa pentingnya 4 sektor ini tentunya sektor-sektor yang lain juga menjadi perhatian karena kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan yang inklusif artinya yang tumbuh semua sektor tumbuh kalau kita lihat dari sisi nilai PDRB kalau kita bagi dengan jumlah penduduk memang jumlah penduduk ini makin tahun makin tambah kalau kita lihat dari sisi perkapitannya bahwa sebelum adanya pandemi ini ada sekitar 39 juta di 2020 karena terkontraksi jadi nilai PDRB-nya turun akan tetapi sebaliknya penduduk ini tetap naik walaupun memang adanya COVID-nya tetapi dari sisi jumlah penduduk ini tetap malamin kenaikan sehingga pada tahun 2020 ini turun dan mulai bangkit di 2021 dan yang terakhir di 2022 ini bisa mencapai 42 juta nah bagaimana dengan perbandingan provinsi yang lain ini saya menyampaikan untuk kondisi terkini artinya BPS sudah menghitung untuk yang Triwulan 1 jadi kalau Triwulan 1 ini Jawa Tengah dengan kontribusinya mencapai 14,54% pertumbuhannya 5,04 ini di atas angka nasional yang 5,03 jadi untuk Triwulan 1 2023 Jawa Tengah ini sudah di atas angka nasional dengan 5,04 sementara di nasional 5,03 dan ini kita hanya kalah dengan BIE Yogyakarta yang tumbuh 5,31 bahkan untuk yang kibukinya atau quarter to quarter atau Triwulan 1 2023 dibandingkan dengan Triwulan 4 2022 kita 1,55 ini tertinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain yang ada di Pulau Jawa yang kalau kita lihat yang di atas 1 itu hanya Banten kemudian Jawa Timur 1,02 nah itu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita sekarang menginjak ke kemiskinan nah kalau kemiskinan ini BPS ini sebetulnya menyajikan data kemiskinan adalah data kemiskinan makro karena makro ini adalah memang digunakan untuk perencanaan sekaligus juga evaluasi secara cepat ada memang BPS pernah melakukan penghitungan untuk kemiskinan mikro by name by dress di PSE 2005 2008 2011 dan terakhir 2015 nah terkait dengan metodologi kemiskinan ini sebetulnya kita menggunakan garis kemiskinan untuk garis kemiskinan makanan ini adalah setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kilokalori per kapita per hari di beberapa negara ini juga digunakan bahkan ada juga yang menetapkan kilokalorinya ada yang 2000 ada yang 2200 tetapi dari kajian kami di Indonesia memang untuk 2100 kilokalori itu adalah batas minimum kalau sudah kalorinya sudah sedikit saya yakin untuk beraktifitas saja sulit nah kemudian dari sisi kebutuhan dasar non-makanan ini batas minimum untuk perumahan sandang dan ini semua dari sisi komoditi juga antara kota dengan desa ini berbeda itu yang terkait dengan kemiskinan untuk garis kemiskinan bagaimana dengan garis kemiskinan yang ada di Jawa Tengah dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa kemiskinan di Jawa Tengah ini kondisi terakhir di September 2022 ini tercatat 10,98 sebetulnya kalau kita lihat dari sisi seris data sebelumnya itu memang penurunannya cukup bagus dan sebetulnya kalau kita lihat kalau belum adanya pandemi boleh jadi di tahun ini sudah menjadi satu digit karena kalau kita lihat di September 2019 ini sudah 10,58 akan tetapi dengan adanya pandemi inilah banyak yang memang sudah tidak bekerja kemudian juga secara ekonomi juga kena dampak ya sehingga banyak memang ada kemiskinan yang baru kalau kita lakukan pendataan setelah lakukan penghidungan ternyata memang pada Maret 2020 ini mengalami kenaikan kemiskinan kemudian bagaimana dengan Kabupaten Kota kalau kita lihat dari Kabupaten Kota secara persentase penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah dengan 10, ini kondisi Maret 10,93 untuk September ini perlu kami sampaikan bahwa BPS ini merilis kemiskinan ada dua kali setahun Maret dan September untuk yang Maret ini bisa kita estimasikan sampai dengan Kabupaten Kota tetapi untuk September ini hanya level provinsi dan level nasional sehingga ini tak kalah kami sajikan untuk yang Kabupaten Kota kami menyajikan Maret 2022 untuk Maret 2023 ini sementara kami lakukan penghitungan dan mudah-mudahan dalam sebulan ke depan ini sudah bisa kami rilis kalau kita lihat untuk yang persentase kemiskinan yang paling rendah ini terjadi di Kota Semarang sedangkan untuk yang persentase yang paling besar ada di Kebumen kemudian yang berikutnya kita melihat posisi kita Jawa Tengah dengan provinsi yang lain yang terutama yang ada di Pulau Jawa dimana kalau kita lihat dengan 10,93 secara persentase ini kita masih lebih baik dibandingkan dengan Yogyakarta dan kita dengan Jawa Timur juga tidak berbeda jauh masih 10% sekitar 10% itu yang berkaitan dengan kemiskinan yang kemudian yang terakhir adalah indikator terkait dengan TPT atau tingkat pengangguran terbuka dimana namanya tingkat pengangguran terbuka secara rumus ini jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja dan ini juga kami melakukan survei namanya survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dan ini kami sejikan pun setahun dua kali bulan Februari dengan bulan Agustus TPT ini kalau 0 angkanya bisa 0 sampai dengan 100 contohnya kalau TPT 0 berarti tidak ada pengangguran sama sekali jadi kalau memang semakin tinggi ini artinya memang banyak tenaga kerja yang tidak terserap kalau kita lihat dari sisi TPT sendiri dimana TPT Jawa Tengah ini tercatat 5,24% kalau untuk Februari 2023 kalau kita lihat bandingkan dengan setahun yang sebelumnya atau Februari 2022 memang kita mengalami penurunan 0,51% dan kalau kita lihat memang pengaruh COVID-19 ini sungguh besar bukan hanya masalah pengaruh di pertumbuhan ekonomi kemiskinan tetapi juga di pengangguran pun juga mengalami memberi dampak pada pengangguran sehingga pada Agustus 2020 ini mengalami kenaikan tetapi tren kembali membaik walaupun memang belum sepenuhnya kembali kepada posisi di mana COVID-19 sebelum COVID-19 kemudian kemudian posisi untuk yang Kabupaten Kota ini Agustus lagi-lagi sama dengan tadi kemiskinan kalau yang kondisi Angkatan Kerja Nasional yang bisa di-breakdown sampai dengan Kabupaten Kota adalah bulan Agustus kalau kita lihat dari sisi TPT Jawa Tengah dengan 5,57 kondisi Agustus 2022 kalau kita lihat ternyata memang TPT yang paling rendah ada di Kota Rembang 1,76 dan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Tegal kemudian kalau kita lihat dari sisi perbandingan dengan Jawa Tengah kondisinya 5,57 pada Agustus 2022 ini di bawah angka nasional TPT nya 5,86 tapi kalau kita lihat kita bandingkan dengan provinsi yang lain kita masih lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat kemudian Banten termasuk juga DKI dari angka-angka tersebut kami coba lakukan analisis secara sederhana saja terkait dengan ini kan ada kak antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi ini kita bisa lihat yang perlu menjadi perhatian kita bahwa IPM-nya rendah dan pertumbuhan ekonominya rendah ini ada di Kabupaten Silacap kemudian Turbalingga kemudian ada Banjarnegara Kebimen Wonosodo kemudian ada Magelang Monogiri Blora Tembang Temanggung Batang Pekalongan Pemalang Kabupaten Tegal dan Kabupaten Trubus di sisi lain ada yang IPM-nya tinggi kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi Boyolali Separa Kota Magelang Kota Surakarta dan Kota Semarang jadi harapan kita memang pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan yang tentunya berkualitas yang pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dan terdapat memang korelasi yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia jadi pemetaan tipologi berdasarkan pola pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM ini berdasarkan angka IPM ini memang perlu dilakukan untuk menunjukkan daerah mana yang menjadi prioritas pembangunan kemudian di sisi lain kami cuba melakukan untuk kemiskinan dengan tingkat pengangguran untuk yang kuadran yang perlu menjadi perhatian ini ada beberapa yang memang harapan kita kemiskinannya harusnya rendah kemudian juga PPT-nya juga rendah ada dari Boyolali Sukoharjo Pati Kudus Pencepara Pembangunan Semarang Temanggung Pekalongan dan Kota-Pekalongan nah untuk yang kemiskinannya tinggi termasuk juga TPT-nya tinggi ini yang mungkin perlu menjadi satu prioritas ya untuk yang Cilacap Banyumas Banjarnegara Tebumen Demak dan Kemalang serta Profesor jadi itu yang bisa kami sampaikan walaupun secara sederhana secara kasat mata ini kita bisa melihat mungkin nanti butuh kajian-kajian yang lebih untuk bisa menggali dari indikator-indikator makro yang ada di BPS demikian yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak Dedang atas penyampaian materinya cukup menarik ya jadi mencoba untuk melihat ternyata ada beberapa data yang sama ataupun bisa digunakan dalam proses indik daya-sain daerah seperti misalkan tadi ada IPM itu masuk ke dalam beberapa dimensi terkait terus ada pertumbuhan ekonomi itu masuk ke dalam pasar atau ekosistem inovasi dan ada bangunan terbuka tadi itu bagian dari penilaian dalam pasar tetapi juga yang menarik itu tadi di kuadran tadi kalau dalam sistem perwilayahan ini ternyata di kuadran pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia ini ada kota-kota atau kota Suratama, Geleng, dan Semarang itu sebagai pusat gerakan kalau di dalam perwilayahan itu memiliki nilai yang bagus di sini nah tadi pertanyaan selanjutnya jadi Pak Basri itu bagaimana sebut menetesnya kemana ini apakah hanya di kota-kota pusat saja itu atau samping-sampingnya ini yang perlu dikecangkan selanjutnya adalah pemaparan sesi yang terakhir mohon maaf ini tetap semangat Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ditulis dulu ini terakhir terakhir adalah terkait dengan pemaknaan jadi pemaknaan dari sedia tadi dengan sistem perwilayan itu seperti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter Woli Binawijaya sedikit tampil bahwa Bapak Ibu Binawijaya ini sahajatnya satunya di perencanaan perwilayan kota di TEP dilanjutkan di urban management di Erasmus dan meraih dokter ilmu dokter perencanaan di ilmu arsitektur perkotaan Universitas di Penogoro beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan konsep kelembagaan dan jaring perwilayahan yang bisa mengaitkan antara sistem perwilayahan dengan bagaimana kita menilai daya saingnya waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Dokter Woli Binawijaya untuk menyampaikan materi ini baik terima kasih Pak Indra moderator Bapak Ibu sekalian Pak Kaban Kepala Bapada Pak Amin dan Pak Dadang Pak Samsul kami mohon izin melanjutkan jadi apa yang sudah kita sampaikan tadi yang sudah kita bahas bersama tadi sangat menarik di satu sisi ada konsep ya konsep daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat Jawa Tengah dengan berbagai tantangannya di satu sisi yang lain itu ada informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang dan baik sekali tadi mengenai kondisi-kondisi yang ada di Jawa Tengah dan bagaimana suatu kegiatan pembangunan itu bisa kita lihat performanya atau perkembangannya nah yang jadi kata kunci sebenarnya di sini adalah bagaimana kita melakukan kegiatan pembangunan kita sudah tahu persis bahwa yang melakukan kegiatan pembangunan yang mengelola tentu saja pemerintah nasional ataupun di daerah nah tadi kita sudah lihat juga sudah disampaikan ini kita memiliki kekosongan sebenarnya antara daerah kota kabupaten dan provinsi dimana disitu ada wilayah walaupun tadi sudah disampaikan ada fungsi-fungsi yang terjadi secara kewilayahan dan sudah dikemukakan bahwa PDSD yang kita hitung itu memang adanya di tingkat kota kabupaten dan provinsi dan sudah disampaikan juga dengan baik sekali dari Pak Basir dari Pak Bapeda bahwa sebenarnya fungsi-fungsi itu saling terkait satu sama lain dalam sistem perwilayahan jadi sebenarnya kalau di sini kita ada semacam tantangan gap bahwa kebijakan itu memang tidak bisa mengenai langsung ke indikator indikator performa tadi kita harus bisa mengidentifikasi kausalnya bagaimana suatu kemiskinan itu terbentuk dan titik apa yang harus disentuh di masing-masing wilayah agar kemiskinan nantinya bisa berkurang jadi komponen-komponen pembentuk tadi yang sudah disampaikan baik dari empat indikator maupun dari sistem perwilayahan itu semua sebenarnya kita kelola melalui kelembagaan jadi bagaimana pemerintah melakukan kegiatan pembangunannya nah di sini yang jadi tantangan kita bersama sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola komponen-komponen kekosongan tersebut jadi kami mohon izin mungkin menyampaikan secara cepat terkait dengan PDSD yang kita lakukan sedikit mengulang dan juga sistem perwilayahan dan bagaimana kelembagaan yang ada namun kami akan lebih menyampaikan sebenarnya tantangannya seperti apa karena mungkin kita sudah tahu bersama juga pengalaman tentang pengelolaan sistem perwilayahan juga sudah cukup panjang juga di Jawa Tengah jatuh bangunnya Pak Arief mungkin lebih tahu jadi mungkin pengalaman ini yang coba yang coba bawa bersama mana-mana yang berhasil dan mana-mana yang mendapat tantangan dan bagaimana hal yang efektif bagi kita untuk bisa mengelola kekosongan tersebut jadi kalau kita lihat yang pertama kami ingin menyampaikan ada beberapa adopsi mungkin selama ini yang sudah kami sampaikan juga Bapak Ibu sudah paham mengenai daya saing yang sudah disampaikan di Pak Amin tadi di tingkat nasional dan kami juga sudah berdiskusi bahwa BRIN itu mengadopt CGI di tahap awal kemudian bagaimana CGI itu diadopt dari 103 menjadi 97 indikator dan terakhir tadi menjadi 62 karena ada tantangan satu makna dari indikator-indikator tersebut tapi yang kedua itu adalah kekosongan data namun kita di Jawa Tengah dari tahap awal kami terima kasih banyak kepada Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengundang undib untuk turut bergabung dalam kegiatan IDSD pengukuran IDSD dan PDSD bahwa kita tidak mau pengukuran itu stop di indeks kita ingin membawa pengukuran itu ke tataran pemanfaatan kebijakan jadi sudah disampaikan Pak Kepala bahwa bagaimana kebijakan itu didrive dari riset jadi itu yang sebenarnya kita bawa dan kami terima kasih banyak kepada Kota Kabupaten yang sudah merespon ini dengan sangat baik kita ukur semua di Jawa Tengah di Kota Kabupaten dan membawanya ke dalam tataran kebijakan membawanya ke dalam tataran kebijakan implikasinya adalah indikator-indikator itu dipakai dalam pertimbangan perumusan kebijakan perumusan perencanaan dokumen-dokumen perencanaan bahkan sampai ke dalam performa indikator IKU lalu ada implikasi berikutnya adalah sekali IKU diukur maka itu harus konsisten dalam satu rentang masa pengukuran dalam satu periode RPJM 1 sampai 5 tahun jangan berubah lagi sebaik progresnya bisa kita ketahui yang jadi tantangan di BRIN itu lalu perkembangan terjadi terus memang kalau kita ingin berinovasi memang itu harus kita lakukan tapi di tingkat apa namanya tingkat pembangunan lalu harus ada branch marking gitu ya nah itu yang pertama dan yang kedua juga dalam pengukuran indeks untuk kebijakan pembangunan lalu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Basir bahwa realitanya ada dua yang pertama adalah indikator pembangunan itu diukur oleh empat indikator utama tadi lalu kita ada tantangan bagaimana keseluruhan indikator performa daya saing itu lalu bisa kita kaitkan dengan empat indikator pembangunan tersebut nah ini lalu menjadi tantangan kedua dan tantangan ketiga tadi adalah disampaikan bahwa di Jawa Tengah kita sudah sampai kepada kesadaran bahwa bagaimana suatu pembangunan atau perkembangan terjadi itu tidak terjadi secara tiba-tiba atau komposit secara keseluruhan dia terjadi dalam konektivitas antar wilayah jadi sudah disampaikan nah ini yang lalu menjadi tantangan kita yang berikutnya bahwa bagaimana daya saing terjadi membentuk apa perkembangan pembangunan dari empat indikator itu dalam konteks satu sistem perwilayahan dan bagaimana pengelolaan jadi kita lalu punya tantangan disini bagaimana kelembagaan untuk sistem perwilayahan yang berbasis daya saing itu yang jadi pemikiran kita bersama jadi kami akan sampaikan beberapa komponen penting yang terkait dengan hal ini hal pertama yang ingin kami sampaikan disini ini adalah konsep dari CGI Competitiveness Index bahwa daya saing itu sebenarnya sisi lainnya itu adalah produktivitas jadi suatu daerah itu bisa berdaya saing kalau produktivitasnya baik itu diukur dari empat aspek utama ada kesiapan inovasi dan sebagainya efektivitas ekonomi efisiensi ekonomi dan sebagainya namun konteksnya saya ingin kita tambahkan di dalam konteks subnasional apalagi di tataran kota dan kabupaten itu berbeda dengan daya saing di tingkat internasional dimana CGI ini dihitung dalam konteks negara mungkin kalau di Eropa ataupun di internasional masing-masing negara berkompetisi tapi kalau di tataran kota dan kabupaten kota dan kabupaten itu tidak bisa bersaing secara utuh karena kita memiliki kerangka pembangunan provinsi nasional sudah mengarahkan pusat layanan provinsi ada di Semarang pelabuhan lalu ada di Semarang bandara ada di Semarang dengan demikian kendal tidak boleh buat bandara lagi itu yang mungkin boleh terjadi di tingkat internasional tapi di tingkat nasional itu lalu kami katakan kompetitifness itu lebih sebagai produktivitas daerah untuk berperan di dalam pembangunan dalam pembangunan yang lebih level ekonominya lebih tinggi atau dalam tingkat kewilayahan yang kemudian berakumulasi menjadi pembangunan di tingkat provinsi jadi tadi mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Samsul bahwa disitu ada pembangunan sistem perwilayahan itu ada dua hal yang pertama itu growth pool jadi bagaimana ada hirarki pusat dan sepusat dan adanya kawasan hinterline-nya namun juga lalu ada regional networks model antarwilayah itu saling terkait satu sama lain dalam fungsi spesialisasi nah ini yang mungkin kedua hal ini yang lalu mungkin mendasari bagaimana wilayah itu terkelompok tadi yang ditambahkan bagaimana mereka melakukan itu karena ada pergerakan antarwilayah jadi dengan ada pergerakan antarwilayah lalu ada hirarki pusat supusat dan hinterland serta kesatuan fungsi spesialisasi tadi lalu itulah yang lalu membentuk keterkaitan antar daerah di dalam satu wilayah yang membangun level ekonomi efisiensi ekonomi yang terjadi dalam sistem perwilayahan dan itu merupakan produksi produktivitas daerah dalam berperan membangun suatu sistem wilayah yang lebih efisien dalam konteksnya ini tadi juga sudah disampaikan mungkin kita melakukan PDSD dan sistem perwilayahan di Jawa Tengah itu basisnya juga sudah sangat kuat sekali dari sisi pelembagaan dan inilah bagaimana kenapa kita harus terus melanjutkan kegiatan pembangunan berbasis wilayahan dan juga mengembangkan PDSD sebagai produktivitas di daerah dalam konsep kelembagaan mungkin kami ingin mengutip sedikit dari konsep teoritis jadi disebutkan suatu kebijakan atau strategi itu sebenarnya didorong karena adanya kelembagaan adanya institusi yang menggerakkannya jadi itu bukan hanya sekedar sistem pasar kalau kita berbicara strategi kita berbicara pembangunan itu adalah lembaga pembangunan kalau diserahkan dalam sistem pasar itu dia akan berkembang yang kuat menjadi tenang yang miskin tambah miskin jadi kita mendorong nah konsepnya adalah bagaimana strategi itu bisa bergulir dengan baik institusinya juga harus bisa bergulir dengan baik yang paling kanan itu mungkin contoh ini saya ambil dari artikel juga Bapak Ibu bisa bayangkan strategi tuntutannya besar institusinya kecil gitu ya strateginya besar tapi banyak hambatan institusinya juga banyak hambatan dia juga enggak berputar bahkan ada yang paling bawah itu strategi dan hambat institusinya enggak kompatibel di atas batu jadi dia enggak bisa berputar jadi kenapa kelembagaan harus didorong kelembagaan itu sendiri sebenarnya adalah sistem nilai atau aturan yang harus kita ikuti dalam satu struktur beberapa keberhasilan di luar mungkin contoh-contohnya kelembagaan seperti kuosi governmental dan ini mungkin nanti kita lihat bagaimana itu terjadi di kita di Jawa Tengah sebenarnya kami ingin melontarkan ini untuk kita coba evaluasi bersama sebenarnya seperti apa kelembagaan yang cocok di Jawa Tengah ini mungkin yang lebih bisa menjelaskan Pak Arief regional Barlimas cakep 2003 dibentuk terus didorong bahkan ada regional manager Pak Bupati ada champion semua sebenarnya enggak ada yang kurang pada saat itu tapi lalu ada tantangan kelembagaan gitu ya ada aturan yang enggak bisa diselesaikan di tingkat apa nasional itu lalu menghambat kegiatan kita di apa di wilayah dan ya jadi tahun 2011 Barlimas cakep regional managementnya ya terpaksa selesai gitu ya jadi artinya disini kita melihat kesiapan kesiapan kita sendiri kelembagaan kita sendiri untuk mencoba mengelola dalam sistem yang profesional mungkin menjadi tantangan juga ada subosukowono seraten ini sudah ada sejak 2001 ya dan idenya regional management itu memang tahun 2000-an didorong namun belakangan subosukowono seraten juga fungsinya banyak berkurang dan terakhir kita ada Bakorwil dalam mengelola koordinasi antar pembangunan antar wilayah yang keresidenan ya tapi diskusi belakangan kami dapat informasi ya Bakorwil juga bubar juga ya termasuk gedung yang kita tempat ini juga ex Bakorwil gitu ya jadi ini yang jadi tantangan kita bersama ternyata kalau saat kemarin itu kalau dibentuk secara apa namanya aturan profesional ternyata masih ada tantangan di situ dan informasi yang kami terima terakhir bahwa sistem kewilayahan masih kita buat kita pertahankan dalam sistem kelambagaan aturan namun aksinya itu hanya digerakkan oleh pasar dan koordinasi di tingkat provinsi dengan Musrembang tingkat wilayah itu yang berjalan sekarang mungkin ini yang jadi pemikiran kita bersama bagaimana kita sebenarnya bentuk yang pas untuk bisa mendorong koordinasi kewilayahan ini dalam sistem aturan dan kelembagaan yang ada sekarang dan sudah kita coba dorong dan kuosi yang sangat maju ternyata masih ada hambatan di tingkat nasional belum bisa bukan sistemnya yang gila tapi aturan kita yang belum bisa nah ini lalu kita harus beradaptasi dengan sistem yang ada sekarang aturan yang tetap bisa kita dorong namun fungsi-fungsi optimasi itu yang lalu harus tetap kita jalankan kami mengutip dari ILO sebenarnya analisis rantai pasok ya paling jendel di ILO itu dia mengemukan dua hal yang satu pendekatan apa namanya fungsi-fungsi ekonomi itu harus diselesaikan dengan pendekatan bisnis to bisnis gitu ya pendekatan dialog bisnis kemudian bisnis transaksi gitu ya kemudian fungsi-fungsi publik itu diselesaikan dengan social dialog itu prinsip tinggal dua hal ini bagaimana yang lalu kita bisa dorong di tingkat provinsi karena memang lalu kewenangan dan anggaran itu memang harus dilekatkan dengan fungsi formal gitu ya kalau kemarin kita buat dikuasi di tengah ternyata kota-kabupaten enggak bisa keluar wilayahnya jadi memang fungsi itu lalu harus dilakukan di provinsi bagaimana social dialogue dan bisnis transaksi itu lalu bisa kita kelola di tingkat provinsi jadi mungkin belum ada rumusan yang lengkap sekali dari sisi aplikasi karena kita sudah mencoba ternyata banyak tantangan tapi dari tantangan itulah kita bisa belajar apa yang bisa di tempat kita sekarang karena dari best practice dari luar belum tentu tepat dibawa ke sistem kita yang sekarang jadi bagaimana mengoptimalkan kerjasama daerah public dan private untuk peningkatan efesensi dan produktivitas pasar dan pelayanan umum itu yang pas dengan kondisi kita sekarang aturan main enggak kita langgar tapi tetap kerjasama daerah itu tetap kita bisa lakukan secara efektif dengan mendorong social dialogue dan juga transaksi pasar tadi jadi mungkin kami mengusulkan ya coba kita evaluasi bersama dari pengalaman kita yang lalu gitu ya keadaan yang ada dan apa tantangannya dan apa yang bisa kita lakukan jadi berbasis apa yang bisa kita lakukan itulah coba kita rancang kelembagaan yang bisa kita lakukan dan bagaimana sinergisitas daerah tadi sudah disampaikan Bupati Kepala Daerah enggak bisa buat program di luar wilayahnya namun bisa buat program di dalam wilayahnya yang lalu bisa menjadi fungsi wilayah mungkin bisa seperti itu dan yang yang terakhir adalah bagaimana komponen-komponen ini lalu kita masukkan dalam sinergisitas dalam pemetaan daya yang sering daerah mungkin itu yang boleh kami tambahkan terakhir terima kasih waalaikumsalam terima kasih dokter Bina Wijaya atas pemahamannya cukup menarik tadi ternyata memang di provinsi jawatan ini kewilayan ada beberapa menjelat terkait ini sudah terbentuk tadi ada barang di masjag ada sebus kowen dan sebagainya tetapi memang ternyata ada beberapa tantangan terutama terkait dengan sinergisitas dari setiap ini dan ternyata ada celah kelembagaannya kita beranjak ke sesi selanjutnya ada sesi diskusi Bapak-Ibu semuanya saya harap Bapak-Ibu semuanya masih stay di sini baik yang online maupun yang duduk di sini offline nanti kita akan buka sesi dua sesi mungkin untuk pertanyaan sesi pertama akan ada tiga pertanyaan mungkin dari online juga boleh untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat ataupun nanti bisa langsung raise hand saja untuk yang pertama mungkin kita beri kesempatan untuk yang offline di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak-Ibu semuanya ataupun tanggapan tadi kita coba face back dari awal ada catatan dari catatan saya ini dari Pak Samsul terkait dengan perwilayahan mulai dari seimbang dan tidak seimbang hingga munculnya perwilayahan tadi terus ada Pak Basir yang menceritakan terkait dengan bagaimana sistem perwilayahan ini terbentuk terutama adanya distribusi perbedaan dan interaksi terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan ini juga diamin lagi oleh BPS tadi bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar tadi menciptakan lapangan pekerjaan menjadi poin penting di sisi lain ada Pak Amin yang bercerita terkait dengan tadi daya saing dan kurangnya pemanfaat pemaknaannya dan tadi dilengkapi oleh Pak Holi yang bahwa kita harus mencoba merumuskan kembali kelembagaan apa yang tepat untuk melakukan pengembangan ini monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan di sini bisa raise hand oke monggo Pak Pak Adrono boleh minta tadi dari apa dari beliau Pak Samsul dan Pak Hasil itu di dalam perwilayaan itu di Bapak Berda ada tujuh sementara di Pak Samsul mengusulkan ada enam ini apakah tidak perlu dikompromikan supaya nanti tidak membingungkan membingungkan daerah yang akan melaksamakan terus juga provinsi yang juga akan memberikan dorongan untuk Bankiu dan sebagainya sehingga itu nanti cukup membawa apa membawa risiko yang cukup besar terima kasih terima kasih ada lain yang ingin ditanyakan saya ketabung dulu jika masih ada atau online atau online belum ada baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Rahman dari Berida Jawa Tengah demikian mungkin ini ya sedikit tanggapan dengan situasi atau kondisi yang saya selaku peneliti di lembaga ini terkait dengan pewilayahan kalau dari konteks Undang-Undang 23 yang terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang di dalam beberapa pasal itu lebih banyak terkait dengan fungsi koordinasi nah sementara ini barangkali di dalam implementasi fungsi-fungsi pemerintahan provinsi termasuk di dalam pemerintahan kota itu tercermin dari pengalokasian penganggaran yang ada dari pusat ke pemerintah provinsi maupun kota oleh kira-kira itu barangkali pewilayah ini menjadi penting untuk bisa mengefektifkan pemanfaatan alokasi anggaran baik itu yang berasal dari APBN maupun dari APB D1 ke APB D2 nah oleh kira itu tadi ada beberapa apa namanya mungkin ini satu pengamatan saya selaku peneliti bahwa penyelenggaraan apa istilahnya sektor-sektor di dalam mengembangkan sektornya ini barangkali banyak hal yang saya lihat di sektor perikanan jadi kalau di pantai utara antar kabupaten di pesisir utara itu sudah banyak kerjasama dan terkait sehingga barangkali kalau dilihat sektor perikanan terhadap PDRB itu kabupaten atau wilayah di pesisir khususnya di kecamatan yang di wilayah pesisir itu banyak yang istilahnya harus menjadi pertimbangkan di dalam memilayahi apa namanya apa ya men-setting bahwa pengelolaan sektor perikanan untuk wilayah pantai utara seluruh kabupaten pesisir itu yang barangkali harus dijadikan sebagai model perencanaan ini mungkin terkait dengan Pak Basir jadi dalam hal mengoptimalkan bantuan provinsi kepada kabupaten kota mungkin itu sifatnya tidak yang apa namanya yang teknis begitu artinya teknis dilakukan oleh kabupaten kota tertentu tapi barangkali koordinasi untuk seluruh sektor seluruh kabupaten kota yang mengembangkan sektor perikanan sebagai contoh mungkin juga untuk sektor industri sektor apalagi yang dominan terhadap peningkatan PDET olehkan itu mungkin ini bagaimana tanggapan ke depan untuk kewilayahan ini tidak saja tadi yang disampaikan oleh Pak Mursir tidak hanya 6 tidak hanya 7 sekarang tapi mungkin seperti hanya yang disampaikan oleh kepentingan teman-teman kemarin pada waktu paparan apa itu di pemerintah pusat di dalam mengalokasikan kepentingan nasional tadi saya kira ada sektor yang Pak Samson sudah sampaikan itu hanya membagi 3 wilayah saja di Jawa Tengah ini jadi ada kepentingan nasional untuk mengembangkan sektor-sektor strategis yang harus disupport pendanaan karena saya kira begini apapun di dalam kegiatan sektor itu tidak akan mempengaruhi nilai indikator pembangunan tadi kalau tidak ada upaya salah satunya IPM barangkali ada 3 sektor yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang mungkin itu belum terintegrasi karena mungkin ada beberapa faktor termasuk kondisi geografi yang spesifik karena itu barangkali emat saya ada satu pemikiran lain yang mungkin penggabungan ini atau pewilayahan ini harus berdasarkan kepada indikator-indikator pembangunan yang utama atau yang diprioritaskan setiap tahun bisa berubah begitu kalau sekarang mungkin berdasarkan pergup itu tadi ada dari 9 wilayahan kemudian 8 dan 7 dan mungkin ini menurut saya harus dilihat karena perkembangan yang terjadi saat ini sangat cepat antar kabupaten kota barangkali juga antar provinsi itu sudah tidak tidak ada batas pengelolaan yang mungkin sekarang itu dilakukan hanya bersifat administratif hanya bersifat teknis administrasi yang mungkin itu ada kebatasan spesifik kalau dari sisi teknis pengembangan sektor saya melihat tidak ada batas sektor perikanan itu kalau nangkap ikan di satu kabupaten A nelayannya bisa nangkap di kabupaten yang lain dan ini sektor tidak ada karena itu mungkin pewilayahan ini tidak tidak lama harus dijadikan patokan jadi harus setiap tahun di dalam perencanaan yang terkait dengan rencana pengembangan dan pemerintah provinsi ini di dalam undang-undang itu ditekankan diarahkan untuk mengawal perencanaan sampai ke implementasi di dalam berbagai sektor pembangunan mungkin itu komentar saya monggo siapa yang akan menambah terima kasih terima kasih Pak Rahman ada lain Bapak Ibu oke satu lagi terakhir untuk yang pertama oh iya siap monggo Bapak dulu terima kasih selamat siang selamat sehat selamat sehat untuk kita semuanya izinkan saya dari Balitbangda kota Surakarta menarik sekali apa yang disampaikan di diskusi pada hari ini mengenai kajian strategis utamanya kami kemarin didatangi dari BRIN dari Pak Lukmanul Siabudin kalau tidak salah Pak Direktur RID itu menyatakan bahwasannya ditekankan untuk pemerintah daerah berhubungan dengan agenda politik dengan pemilu dan sebagainya tentunya pemintaan dihensi daerah ini menjadi sangat penting dimana nantinya akan bisa menjadi peta bagi mungkin kepala daerah yang akan terpilih di tahun 2024 untuk membuat visi misi membuat reinstara dan juga mungkin dari Bapak Pedag kita membawa Bapak Pedag juga sedang menyusun teknokratis untuk pembangunan di RPCMD oleh sebab itu harapannya bagaimana PDSD ini dapat disambungkan dengan nantinya visi misi daripada kepala daerah terpilih sehingga potensi yang ada di masing-masing kewilayah ini dapat terimformasikan dan juga kita didorong untuk membuat rencana induk rencana induk pengembangan pembangunan di masing-masing daerah oleh sebab itu ini menjadi benang merah bagaimana pemintaan ini sudah ada nanti dibuat semacam rencana induk untuk dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya dan juga kemarin dari informasi ketika dengan BDSG ini apakah komunikasinya dari BRIN itu mengambil data dari KL mengambil data dari daerah itu tidak perlu meng-input segala macam beberapa indikator tadi akan tapi dari BRIN akan mengambil informasi dari Direktur beberapa BRID itu kemarin menyampaikan akan mengambil data dari masing-masing KL yang menjadi penekanan kami mohon dapat menanggapan bagaimana BDSG ini dapat menjadi benang merah untuk nanti menyambungkan dengan rencana induk dengan juga visi misi kepala daerah yang terpilih karena agenda politiknya ini 2023-2024 nanti akan membuat visi misi dan rencana strategis di masing-masing wilayah dan juga tadi yang kedua kalau tadi menyampaikan bagaimana jaring ini bagaimana masing-masing kewilayaan dapat terbentuk tentunya tidak hanya pada ego sektoral saja akan tapi juga bisa netes tadi akan bisa bermanfaat untuk kewilayaan dan lebih besar lagi di tingkat provinsi mohon tangkapannya bagaimana menjaringkan ini memilahkan PDHC ini itu nanti dapat dilaksanakan sebagai visi misi daripada kepala daerah terpilih terima kasih terima kasih Pak Sini dari Surakarta Bapak Sini Bapak Agung sebelum nanti beranjak ke yang online izin untuk mulai diskusi di sini pertama dari Pak Mursid tadi untuk Pak Sulu dengan Pak Basir 6 dan 7 ini cukup menarik tadi bisa enggak ini sebetulnya untuk dikompromikan tadi atau karena biar enggak membingungkan mungkin bisa ditanggapi dulu nanti sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Pak Rahman terima kasih atas pertanyaan berkait dengan 6 dan 7 jadi pertimbangannya begini jadi pertimbangannya bahwa kami mengusulkan 6 ini adalah paling tidak itu ada 2 pertama ini adalah kecenderungan dari penguatan pada homogenitas kewilayahan dari kedua wilayah terutama Pantura bagian barat ini mulai dari Brebes sampai dengan Patang itu dari sisi stories yang kemudian wilayah kerja wilayah kerja dari katakanlah mungkin kepolisian dalam kaitan pelat kendaraan dan seterusnya jadi ada karakteristik yang sama dari wilayah ini mengingat kayak Petang Long itu kan hanya terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota artinya sebenarnya itu aslinya itu kan pekalongan kemudian dulu pemekaran menjadi Kabupaten Patang sehingga ada pertimbangan kedua yaitu efisiensi dalam kerangka skala ekonomis jadi rata-rata wilayah yang ada selain dari Petang Long ini dia di atas antara 5 sampai dengan 7 kabupaten kota sehingga kami berpendapat untuk apa namanya dari sisi aspek skala ekonomis sehingga terbentuk satu aglomerasi yang relatif agak mudah digerakkan dan seterusnya itu menjadi bregas malang petanglong jadi kami silahkan sebagai tadi klaster pantai utara bagian barat itu pertimbangannya kenapa jadi 6 jadi memang dengan pusat pekalongan ini katakanlah eks-kresidenan pekalongan jadi plat G kalau itu dalam kenapa demikian ini sekaligus juga memang menyambung dari apa yang disampaikan Pak Jamal tadi dengan adanya 6 tadi pertimbangannya kita kemudian nanti bisa kaitkan ke dalam konteks di support pendanaan jadi esensinya di sini jadi bagaimana fungsi dekonsentrasi ini provinsi ini bisa lebih implementatif nantinya menjadi upaya-upaya untuk perwujudan dari program-program pembangunan yang merupakan memang kewenangan provinsi dan ini menarik kalau kami kaitkan tadi dari apa yang ditampilkan di apa namanya ditampilkan di statistik mengenai indikator-indikator yang dipakai kemudian yang selama ini kan mohon maaf kami pakai klesen tadi itu kalau kita kemudian kombinasikan kesemuanya ditambahkan dengan TPB apalagi ini kan kita mau segera kaji RPJMD dan RPJP dan di dalam KLIS itu kan ada pengkajian TPB untuk nanti mana program-program yang bermasalah sehingga ketika apa namanya tadi disampaikan oh ini gerobogan masuk tipologi 1 kemudian ada banyak yang tipologi 3 nah nanti kalian kelihatan pada program apa dari masing-masing tadi yang bermasalah ya terkhusus misalnya dari 17 TPB tadi apakah pada kemiskinan apakah pada pengangguran kalau tadi ini kan dibuatkan matrik tipologi pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi nah ternyata misalnya bahwa pertumbuhan ekonominya relatif tinggi tetapi penganggurannya juga tinggi ini berarti ada sesuatu persoalan yang kaitannya apakah jenisnya itu kan kepada tenaga kerja atau modal kan begitu nah ini jadi menarik ini untuk nanti akhirnya memperlihatkan positioning dari daya saing ini sendiri itu sih alasannya kenapa pertimbangan ini tetapi itu semua lebih kepada kebutuhan provinsi dalam kaitan nanti untuk mereorganisasi yang lebih efektif itu seperti apa tadi kenapa perlu ya sudah yang tiga ini masukkan saja sebagian ini nanti di pusatnya bisa di pekalongan kan bisa seperti itu jadi menjadi satu yang win-win solution di dalam kaitan untuk pengembangan ke depan demikian kurang lebihnya penjelasan dari kami terkait dengan perwilayahan tadi baik baik terima kasih moderator terima kasih Pak Mursid Pak Jamal Pak Agus tadi jadi Kota Surabat saya rasa mungkin jawabannya harus nyambung kalau satu-satu kelihatannya terlalu parsial seperti itu yang pertama tadi dari Pak Mursid terima kasih Pak jadi kalau tadi Pak Samsul menyampaikan ada potensi enam di kami potensi tujuh tadi kan sebetulnya kalau kita cross-check ke dalam latar belakangnya memang pertimbangannya berbeda-beda jadi kalau kita bilang dulu kronologisnya seperti apa dulu resident juga enam kan seperti itu tadi kita bedanya enam dengan tujuh itu terutama ada di ex-karesidenan pekalongan jadi kalau Pak Samsul tadi mengusulkan enam itu jadi ex-karesidenan pekalongan itu menjadi satu bagian di konsep tujuh WP itu dua di dalam ex-karesidenan ini dibisah menjadi dua tadi itu pertimbangannya memang tadi kita melihat dari pusat-pusat pertumbuhan tadi itu Bapak-Ibu sekalian jadi kalau kita lihat memang di Pandura tadi itu khususnya di Tegal dan juga Pekalongan ini sama-sama menjadi pusat pertumbuhan yang berada di koridor Pandura jadi kalau kita lihat memang dalam segi koridor mungkin dalam satu koridor tapi kalau kita bicara pusat tadi itu itu punya kutub masing-masing seperti itulah jadi memang itu menjadi pertimbangan bagaimana di ex-karesidenan Pekalongan ini terdapat dua kita bagi menjadi dua wilayah pengembangan jadi saya rasa pertimbangannya salah satunya adalah itu walaupun tidak menutup kemungkinan ke depan akan terjadi perubahan dalam perwilayahan jadi kalau ke depan seperti ada mega region ada beberapa perwilayahan yang mungkin dengan pertumbuhan perkotaan dan lain sebagainya menjadi semakin teraglomerasi contoh mungkin besok dengan adanya KITB Batang yang mungkin secara posisi lebih dekat dengan Kendal Kabupaten Kendal dibandingkan mungkin dengan Kota Batangnya sendiri contoh KITB Batang dengan WLERI itu jauh lebih dekat daripada KITB ke Kota Batang mungkin ke depan dengan pertumbuhan kawasan dan lain sebagainya mungkin akan ada perubahan regionalisasi tadi itu mengingat dari kondisi wilayah tadi itu Pak Jamal tadi memang idealnya seperti itu Pak jadi kalau kita ngomong pemprograman dan lain sebagainya kewilayah ini menjadi pertimbangan dan betul sebetulnya kalau kita ngomong bantuan keuangan atau tahun dulu dikenal 2P0A seperti itu Pak jadi di pergub bantuan keuangan pun sebetulnya kita secara kebijakan itu sudah mengarahkan semua tadi itu bagaimana bantuan keuangan itu sebetulnya diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar kabupaten kota atau yang sifatnya lintas kemudian meningkatkan hal-hal yang mungkin sifatnya kepentingannya regional dan lain sebagainya walaupun mungkin dalam prakteknya nah ini tantangannya dalam prakteknya memang kadang masing-masing kabupaten kota punya pandangan masing-masing terhadap kepentingannya nah itu yang kadang memang menjadi tantangan kita di provinsi tadi itu dan sebetulnya kalau di undang-undang 23 itu kan rata-rata hampir semua yang halnya sifat lintas kabupaten kota jadi keunangan provinsi tapi kan ternyata tidak semudah itu juga nah itu mungkin jadi tantangan kalau kata Pak Holi tadi ya bagaimana kita coba mengadaptasi apa ya peraturan-peraturan tadi itu keunangan-keunangan tadi itu sebagai contoh mungkin tadi bagian tengah-jawa-tengah seperti dari Kebumen Banjarnegara Batang itu kan secara aksesibilitas lemah kan seperti itu tapi kalau kita lihat mungkin keunangan jalannya disitu mungkin bermacam-macam ada keunangan jalan kabupaten ada keunangan jalan provinsi dan lain sebagainya sehingga mungkin dari segi untuk keunangan atau menangani program tadi itu sedikit terjadi ada tantangan disitu seperti itu yang sebetulnya perlu kita adaptasi dalam langkah untuk bagaimana dalam pemrograman itu nanti kita bisa apa ya mewujudkan ataupun mengarahkan pembangunan tadi itu yang mendukung kesifat regionalisasi dan dari Pak Agus saya rasa setuju Pak jadi mungkin masuk bersama jadi mungkin IDSD atau PDSD tidak hanya berhenti di penilaian saja gitu mungkin Pak Amin dari print gitu kan bagaimana mungkin ada feedback juga nanti ke dalam perencanaan kurang lebih seperti itu sebagai input gitu kan masukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan baik itu dari dari segi kajian dan lain sebagainya sehingga mungkin ini menjadi sebuah siklus seperti itu kan jadi mulai dari perencanaan kemudian juga implementasi dan kemudian ada evaluasi dan kembali lagi ke perencanaan dan seterusnya dan saya rasa mungkin sinergi mungkin antara Brida saat ini dengan Mbak Beda menjadi hal yang mungkin penting ke depannya saya rasa mungkin Pak Moderator kami tadi jika ada pertanyaan dari Kota Surakarta terkait dengan apa pentingnya PDSD dengan visi-visi mungkin bisa mendatang apa dari Pak Amin apakah terkait dengan PDSD atau PDSD ini bisa dikaitkan dan sebagainya terima kasih Pak Pak Agung dari Kota Surakarta terkait dengan bagaimana apa agar inline dengan visi-visi kalau Wali Kota terpilih memang sebenarnya kalau kita lihat indikator PDSD saat ini itu memang bisa dikaitkan karena dalam faktor enabling contohnya itu ada beberapa bagaimana menciptakan apa namanya keterlibatan keamanan ketatiban contohnya bagaimana itu bisa ditarik sebenarnya dari visi-visi kepala daerah hanya memang mungkin nanti dari sisi nomonkator indikatornya yang perlu dianalisis gitu ya Pak perlu dianalisis supaya dia maksudnya sama dengan tujuan visi-visi kepala daerah tidak hanya di enabling di market size juga terlihat gitu ya bagaimana kita bisa melihat misi kepala daerah menciptakan pasar di wilayah jadi itu sesungguhnya bisa dikaitkan kemudian nyambung dari Pak Agung juga nih Pak memang yang disampaikan oleh Pak Lukman Salahuddin Direktur Implementasi Kebijakan Kesintenopasi Daerah itu memang benar jadi yang dilakukan oleh BRIN saat ini adalah semua datanya diambil dari produsen data yang ada di kementerian lembaga gitu ya jadi ini berkaitan juga dengan pertanyaan di atas di layar gitu ya yang dari Bapak Pendah Cilacap ini tergantung dari kepentingan kalau kami ketahui memang Provinsi Jawa Tengah itu punya kepentingan agar PDSD ini bisa inline dengan IDSD yang based on GCI juga bisa inline dengan 4 pilar pembangunan ekonomi gitu ya jadi nah hasilnya tadi yang disampaikan oleh Pak Basir jangan sampai cuma pemataan aja pemanfaatannya seperti hasilnya yaitu bagaimana nanti pemerintah Provinsi memberikan instrumen kebijakan entah dalam bentuk program apa anggaran dan sebagainya itu based on PDSD jadi jadi ada irisan sesungguhnya dengan IDSD-nya pusat tapi ada kepentingan tersendiri nih di Provinsi Jawa Tengah gitu ya nah kalau Provinsi Jawa Tengah ini kita coba dan berhasil kita bisa replikasi ke tempat Provinsi-Provinsi yang lain yang tentunya terutama di Brida Provinsi ya banyak sekali teman-teman Brida Provinsi yang masih mencari bentuk gitu ya saya harus ngapain gitu ya ini juga menjadi masukan kami di Brin bagaimana membina teman-teman Brida jadi ya sekali lagi Pak Pak Kaban jateng menjadi lagi-lagi kalau dulu jaman nyari stake jateng menjadi pilot project kita gitu ya ini persombaan gitu ya tapi selalu berhasil Alhamdulillah karena kalau ngomong historical yang lalu kan sudah keluar tertutup tentang pemetaan itu Pak Agung dan Bapak atau Ibu dari Bapak Dajilacat terima kasih sekali Pak setanggapannya dua langsung dari Bapak Dajilacat juga mungkin ini juga tadi mungkin sekalian menanggapi kekadaan ketersediaan data tadi Pak Agung dari Kota Surakata juga ada data yang diambil langsung mulai ke pusat ini kalau dari Pak Dadan dari BPS terkait dengan ketersediaan data ataupun tadi mekanisme memperoleh data hingga kita bisa enggak sebetulnya memanfaatkan data-data tersebut melihat sistem perwilayahan dan sebagainya karena tadi cukup menarik jika kita lihat beta tadi itu hampir mirip dengan sistem perwilayahan yang disampaikan oleh narasumber yang lain bahwa pusat-pusat ini ternyata juga mengalami pusat-pusat kota ini lebih bagus yang lainnya dia enggak dan sebagainya apakah pernah dilakukan seperti itu atau bagaimana mekanisme dalam perlahan data mungkin itu Pak Dadan yang bisa saya tanyakan setiap pribadi melihat dari tadi ada pertanyaan data terus data yang disajikan oleh Pak Dadan dan sebagainya terima kasih ya sebetulnya data yang ada di kami di BPS ini kan ada beberapa indikator-indikator yang disajikan level Kabupaten ada juga yang hanya level provinsi dan ada juga yang hanya level nasional kecuali memang kegiatan kami adalah kegiatan kensus nah sebetulnya kalau bicara kewilayahan ya tentunya indikator-indikator yang masih di Kabupaten kota itu bisa kita lakukan pengelompokan ya atau regrouping ya berdasarkan sesuai aturan yang ada ya atau sesuai dengan regulasi yang sudah dikentikan jadi statistik pada harikatnya saat kala sudah ditetapkan regulasinya atau wilayahnya sudah ditetapkan ya data-data yang ada di Kabupaten kota ini kan sudah bisa kita lakukan pengolahan untuk penyajian tadi terkait dengan analisis kwadran ini kan levelnya hanya bagian dari mapping secara cepat ya mana-mana yang menjadi prioritas dan mana-mana yang perlu digenjot ya dengan berbagai macam program-program terkait dengan peningkatan-peningkatan indikator-indikator makro yang masih masih lemah jadi memang dari sisi kajian memang perlu kita lakukan kajian yang lebih dalam ya padahal kita juga melakukan mapping terkait dengan indikator jadi setelah kita tahu mana-mana di daerah mana yang kebisianannya tinggi kemudian juga penganggurannya juga cukup tinggi nah ini tentunya butuh namanya suatu tajian salah satunya bisa saja kita lakukan in-depth gitu ya kemudian juga berbagai macam kajian-kajian yang lain termasuk juga nanti data-data yang ada di kami juga sebetulnya bisa memberikan gambaran yang sepenuhnya terkait dengan kondisi di 35 kabupaten kota jadi ini tadi hanya indikator 4 saja ya tapi masih banyak sebetulnya indikator-indikator yang lain karena kami mendapatkan materi untuk menyampaikan 4 indikator indikator pembangunan padahal kalau bicara misalnya katakanlah penduduk di sektor pertanian bagaimana dengan nilai tutar pertaninya ini kan juga perlu dikaji lagi kalau sektor nilai tutar nelayanya seperti apa nah ini sebetulnya kalau dari sisi data-data yang ada sebetulnya coherent ya melaruh satu data dengan data yang lain jadi terkait dengan akses data yang ada di kami di Kabupaten Kota kan juga sudah ada website masing-masing ya mungkin yang data yang sudah dirilis yang ada di kami tinggal di-download saja ya mungkin kalau butuh konsultasi kami juga siap untuk berdiskusi dengan para konsumen data ya jadi pada prinsipnya ini hanya sebagian kecil saja terkait dengan indikator pembangunan ya masih banyak sebetulnya indikator-indikator yang lain yang perlu didiskusikan kadang-kadang kita sudah bisa menetapkan kewilayahan yang mana ya mungkin nanti tinggal data statistik ini kan sebetulnya tinggal bisa menyesuaikan karena pada prinsipnya masing-masing Kabupaten Kota sudah ada data statistiknya itu mungkin terima kasih Pak Dadan mungkin beranjak ke pertanyaan yang ada di layar ini dari Bapak Dada Jawa Tengah kepada Pak Samsun pertama adalah kondisi pelabuhan utara Jawa Tengah tingkat sedimentasi sangat tinggi atau high cost OEM ini apakah diperlukan masing-masing kawasan industri punya pelabuhan sendiri-sendiri seperti KIT Batang atau KIT Kendal seperti itu pertanyaan kedua kepada Pak Basir ini adalah tren jumlah WP atau perwilayahannya di Jawa Tengah semakin mengecil setiap masa dari 9 ke 8 ke 7 ada wacana ke 6 dan ke 3 bagaimanakah tren bagaimana dengan jangka panjang sampai dengan 2045 pertanyaan kedua untuk Pak Basir ini adalah ada interaksi kuat perwilayahan di Jawa Tengah dengan wilayah di luar provinsi di Jawa Tengah terkait dengan Banglor di Sudah Timur dengan Tujuanegoro ada Sukowano Seraten dengan Jogja terus Bebes Jilacap dengan kawasan Cipening bagaimanakah cara perencanaan di tingkat provinsi dan fenomena ini di luar batas kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah mungkin nanti bisa diselesaikan di ruangan masing-masing untuk yang selanjutnya dari semua sumber ini nanti adalah Jawa Tengah berada di tengah dua kutub sehingga Jawa Tengah terkesan hanya dilewati yang membawa dampak tidak bagus untuk infrastruktur jalan yang manjat rawan keselakaan cepat rusak tetapi dampak ekonomi yang kurang bagaimana cara optimalisasi Jawa Tengah yang berada di tengah ini di satu sisi ada kajian oleh Dijen Dukla dan Kementerian Kehubungan tahun 2012 adalah 49 persen barang produksi Jawa Tengah yang keluar ini mungkin bisa ditanggapi dulu mulai dari Pak Samsung dan Bapak ya terima kasih atas pertanyaan dari Bapak dari Jawa Tengah Faktanya sekarang ada upaya memang untuk kawasan industri ini diberikan semacam kaitannya dengan pelabuhan kalau dalam istilah PP kepelabuhanan ini kan kita bicara tentang satu tingkatan hirarki kewenangan ada pelabuhan umum kemudian juga ada terminal terminal tadi itu kan ada terminal khusus dan juga ada TUK terminal untuk kepentingan sendiri nah berkait ke depan pola pola pengelolaan untuk kelembagaannya itu lebih kepada pelabuhan sebenarnya ada pun untuk batang ini memang ada wacana karena batang ini untuk generasi kapal yang generasi kelima kalau tidak salah itu yang kedalamannya cukup ini sehingga itu memang prospektif untuk pengembangan sehingga kami pernah melakukan satu kajian dulu yang memperlihatkan bahwa model dari Jawa Tengah ini sekaligus menjawab tadi masalah apa namanya keseluruhan peran fungsi Jawa Tengah yaitu secara internal dan eksternal itu pola loop jadi dia melingkar Jawa Tengah ini dengan misalnya mendaya gunakan potensi kereta api maupun juga dari potensi jalan darat yang dimana ujungnya itu bisa outputnya itu adalah di pelabuhan batang hanya kan persoalannya ini masalah kepengelolaan Belindo itu kan masih masih apa ya setengah setengah dalam batang itu untuk mau mengembangkan yang Tanjung Emas dan resiko tadi pengerukan terus-menerus ini tapi satu sisi juga untuk pengembangan batang ini berproses sebenarnya saya mengikuti sekali dari proses upaya untuk pengembangan pelabuhan batang ini dengan sekian dermaga dan sempat dipresentasikan dulu di asisten dua ini waktu itu tentang bagaimana konsep kedepan dari pelabuhan batang jadi untuk yang saat ini memang dia lebih kepada terminal jadi itu bagian dari wilayah kerja pelindu bagian kerja dari Tanjung Emas yang dikembangkan sekarang untuk di Kek Kendal maupun juga di KITB jadi persoalan bahwa yang apa namanya dimannya lebih banyak itu lebih kepada kedua wilayah kedua kawasan industri ini memang di dalam rangka untuk percepatan tapi yang kedepan itu sebenarnya lebih ke Jawa Tengah secara keseluruhan untuk peran pelabuhannya jadi itu dan juga bagaimana perannya Jawa Tengah ini untuk optimalisasi fungsi dan ini dengan cara pertama tadi memampatkan secara internal pola pergerakan yang tadi dengan model loop tadi yang kemudian eksternal tadi dengan menahan selama mungkin untuk apa yang ada tapi tentu ini memang membutuhkan suatu keunggulan kenapa misalnya pergi ke bagian barat ini larinya ke distribusi itu ke Tanjung Priok ataupun yang baru ini di Rawang Pak Timban yang kemudian yang ke timur ini lebih banyak ini karena masalah waktu ternyata lebih efisien dibanding dengan kalaupun di Tanjung Mas ini kan dalam seminggu itu paling bisa bongkar dua hari itu berapa begitu ini yang menciptakan akhirnya apa peran Jawa Tengah ini jadi kayak dilewatin semata berarti ke depan ini yang harus dipilihkan peningkatan peran fungsinya sebagai yang bisa menahan tentu juga diperlukan infrastruktur ini itu terkait dengan apa yang ditanyakan ini kayak saya ada dua hal ini yaitu kondisi pelabuhan yang yang awalnya sekarang ini bisa kita ini kan sebagai bagian dari terminal ya terminal jadi terminal itu adalah bagian dari wilayah kerja pelabuhan jadi kayak Kekendal maupun KITB Batang ini awalnya bagian dari wilayah kerja Epelindo jadi sementara itu nanti berikutnya baru mungkin bisa lebih ini setelah dilihat dari prospek perkembangan ini sangat menarik sekali itu kan di stasiun pelabuhan yang di Batang kemudian jalur rel itu kan mantap sekali sejak zaman ini sehingga memang tidak ada persoalan yang berkait dengan masalah kestabilan tanah dan sebagainya memang laut dalam itu untuk ini cocok untuk pengembangan pelabuhan ke depan itu barangkali yang mungkin bisa kami sampaikan karena mungkin waktu juga bisa menetapang apanya baik terima kasih mungkin dari Beda Jawa Tengah tadi kata Pak Laban selesaikan internal tapi mungkin dari pertanyaan ini mungkin ada informasi untuk kita semua jadi mengingat waktu juga Mohon Icin ini kami menjawab secara singkat jadi yang pertama mungkin terkait tren WP di Jawa Tengah Bapak-Ibu sekalian kalau ada tren perubahan kemungkinan berubah pasti mungkin karena tadi itu dilihat dari kondisi dan lain sebagainya namun demikian kalau kita lihat jangka panjang jadi kalau kita dalam rencana RTRW kita itu periodenya mungkin 2023 sampai 1943 lah hampir sama sampai RPJPD besok gitu kan sampai 2045 kita dalam kajian kita memang masih menetapkan menjadi tujuh wilayah pengembangan seperti itu dengan pertimbangan kondisi sebelumnya lihat dari interaksi dan juga proyeksi ke depan seperti apa sehingga tadi mungkin tujuh wilayah pengembangan sampai dengan RTRW kita yang baru ini itu masih menjadi proyeksi ataupun penetapan pembagian wilayah pengembangan di Jawa Tengah dan kemudian tadi kalau terkait interaksi mungkin wilayah pengembangan dengan kawasan di provinsi lainnya atau di kawasan perbatasan seperti apa jadi dulu sebetulnya kita punya kawasan strategis tadi itu seperti Ratu Bank Negoro seperti itu kemudian Cibening Pacang Sanak dan lain sebagainya dengan undang-undang 23 itu sebetulnya kewenangan ataupun hal-hal yang sifatnya lintas provinsi ini menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti itu mandatorinya seperti itu walaupun kalau kita cek lagi di BP13 terkait penetapan KSN di provinsi Jawa Tengah ini kawasan strategis nasional terutama untuk ekonomi hanya satu di Bedung Sepur yang di perbatasan pun sebetulnya ada satu yaitu Pacang Sanak itu pun KSN yang dalam arti sudut pandang kepentingan lingkungan hidup melihatnya seperti itu karena kepentingan lingkungan hidup dari segara anak-an sampai di hilirnya sehingga itu satu-satunya kawasan strategis yang ada di perbatasan di Jawa Tengah yang menjadi sudut pandang kepentingan di level nasional dan saya rasa mungkin kalau memang ada potensi pertubuhan dan lain sebagainya terdapat kawasan strategis yang mungkin berada di kawasan perbatasan tadi itu mungkin selayaknya nanti menjadi salah satu perhatian kita usulkan di pemerintah pusat seperti itu saya rasa mungkin itu terima kasih terima kasih Pak Indra Bapak-Ibu sekalian mungkin supaya tidak bingung artinya mungkin kita harus balik lagi ke esensinya Bapak-Ibu jadi kenapa kita harus membangunkan sebenarnya supaya kualitas kehidupan kita itu menjadi lebih baik gitu ya nah kondisinya di Jawa Tengah itu kan kita ada empat indikator utama yang menjadi indikator performa sebenarnya tapi pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana empat indikator utama itu terjadi jadi itu tidak terjadi begitu saja dan kegiatan kebijakan pembangunan program pembangunan itu harus terarah baik lokasi maupun sektor nah dengan demikian kalau kami pikir ya memang lalu kualitas kehidupan kita yang diukur dengan empat indikator itu yang lalu harus kita urai bagaimana dia terjadi apakah dia terjadi dalam konteks interaksi kewilayahan jadi kan kalau kenapa saya berpikir alasannya kenapa Bapak Dajawa Tengah atau itu membagi sistem perwilayahan kan sebenarnya kita melihat sistem interaksi kewilayahan di Jawa Tengah itu tidak terjadi secara tunggal aktivitas di Semarang itu mungkin terkelompok di sana agak jauh hubungannya dengan Cilacap nah itu yang lalu harus kita lihat kenapa wilayah pengembangan itu lalu harus terjadi agar kebijakan pembangunan itu lalu bisa terfokus kebijakan di Semarang itu berbeda dengan kebijakan di Cilacap berbeda dengan di Rebus jadi alasan itu yang lalu harusnya dilihat argumennya itu yang harus dilihat bukan argumen sekedar kemudahan penganggaran dan sebagainya jadi kenapa permasalahan pembangunan itu terjadi itu yang pertama nah yang kedua kenapa PDSD lalu menjadi penting karena PDSD itu adalah urayan dari bagaimana suatu produktivitas terjadi jadi kan sebenarnya kalau kita berbicara kinerja pembangunan kan kita berbicara nilai tambah yang dapat terjadi di provinsi ini di provinsi Jawa Tengah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadang ternyata nilai tambah Jawa Tengah paling rendah itu dibanding nilai yang lain gitu ya nah ini yang lalu menjadi tantangkan kita secara agregat nilai kita rendah tapi lalu harus kita urai agregat itu datang dari mana ternyata dari apa dari CGI itu dia mengumumkakan agregat itu datang dari faktor penguat dari SDM dari pasar dari inovasi nah itu itu yang lalu menjadi sistemnya sebenarnya menjadi kausal efeknya jadi nilai tambah itu tidak terjadi serta-merta bagaimana alas penguatnya bagaimana infrastruktur bagaimana kelembagaan bagaimana SDM yang tersedia bagaimana pasar yang terjadi itu semua yang lalu berinteraksi jadi sebenarnya yang jadi tantangan kita bersama itu adalah bagaimana kita merancang model memahami interaksi itu terjadi dan bagaimana interaksi itu terjadi dalam suatu distribusi ruang jadi interaksinya itu tidak tidak terjadi serta-merta jadi satu kesatuan tapi terdistribusi dalam bentuk-bentuk ruang yang lalu membentuk suatu agregat nilai tambah dalam bentuk provinsi itu yang lalu harus kita pahami bersama bagaimana efisiensi ekonomi itu terjadi kolektivitas efisiensi itu terjadi dalam bentuk keruangan ataupun dalam bentuk masing-masing sektor ketepatan kita merancang atau memahami masing-masing urayan sektor dan wilayah itulah yang lalu akan menjadi bahan kita bersama untuk merumuskan strategi dalam pembangunan kalau kita tidak mengetahui mesinnya bagaimana itu terjadi kita tidak bisa merancang kebijakan yang fokus dari sini lalu itu lalu kita adopsi ke dalam sistem kelembagaan kita kewenangan yang ada kelembagaan yang ada institusi yang ada itu yang lalu kalau kita sudah tahu tantangannya maka strateginya akan bisa kita sebarkan ke kewenangan provinsi kewenangan kota kabupaten maupun kita titipkan ke kewenangan nasional tapi sistem ini lalu harus kita pahami dulu supaya strategi yang bisa kita rumuskan itu bisa tepat dan fokus mungkin ini yang boleh kami tambahkan untuk kelembagaan kewenangan dan sebagainya mungkin kita sesuaikan tapi pemahaman sistem ini yang lalu jadi tantangan kita bersama mungkin ini yang boleh kami tambahkan terima kasih Pak terima kasih Pak ada yang ingin menambahkan dari Nata Sumber ada pertanyaan lagi ini dari tadi ada informasi misalkan jika pindah ke IKN jadi bandara pengembangan bandara ini ternyata sangat penting untuk dikembangkan terutama sekarang ada pengembangan bandara di Perbalingan dan sebagainya gitu ya oke monggo ya sedikit terima kasih kemudian untuk implementasi kegiatan kewilayahan ini setelah kalau tidak ada pengembagaan kemudian dari sisi penganggaran pun kan kalau tidak salah dari perusahaan belum ada yang masuk nanti bagaimana untuk implementasinya kaitan dengan kewilayahan yang kita kita sisakan gitu kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi disampaikan Pak Holy kaitannya dengan indikator makro yang utama yang bagaimana itu nanti terbentuk berdasarkan faktor-faktor yang kuat dan lemah tapi ini pertanyaannya buat Pak ini Pak BDS Pak Pak kaitannya nanti faktor-faktor kuat dan lemah ini akan membentuk apa namanya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah fungsi untuk meningkatkan faktor lemah tadi untuk menjadi kuat akhirnya indikator makro itu menjadi meningkat sebetulnya yang dari faktor-faktor membentuk indikator makro tadi yang lemah itu yang di apa kemudian yang kuat itu yang apa dari 4 indikator makro yang seperti kemiskinan TTC dan lain-lain mungkin langsung bisa jawab saja terima kasih baik terima kasih bu pertanyaan jadi mungkin kalau terkait kelembagaan yang bisa banyak cerita mungkin Pak kapan sendiri di Parlimas Jakep dulu seperti apa tantangannya dan kita di Jawa Tengah sebetulnya sudah pernah beberapa kali punya kelembagaan kewilayan seperti itu ada Parlimas Jakep kemudian di Pantura itu Sampan Sabta Mitra Pantura kemudian saat ini yang masih berjalan itu kalau di kawasan perbatasan itu ada kunci bersama kalau tidak salah mungkin kalau kita lihat beberapa dari kelembagaan itu memang kalau kita lihat dari pandangan saya faktor sentralnya itu dari tokoh tadi juga seperti dikunci bersama pun mungkin faktor ketokohan tadi itu cukup kuat yang mampu untuk menggandeng kepala daerah di wilayah tersebut kalau di provinsi sendiri sebetulnya kalau sedikit cerita kalau kita ngomong contoh KSN yang ada di Jawa Tengah kan KSN Kedung Sepur satu saja KSN Kedung Sepur yang ada di Jawa Tengah itu sudah selesai perpresnya sudah terbit kawasan strategis Kedung Sepur itu salah satu amanatnya adalah membentuk kelembagaan itu dan sampai sekarang setelah perpres itu terbit seperti itu kita sendiri masih sibuk mencari bentuk kelembagaan yang pas itu seperti apa apakah memang di provinsi atau mungkin ad hoc atau seperti apa itu masih menjadi tantangan kita mungkin tadi mungkin dengan dimulai dari inisiasi dari kelembagaan Kedung Sepur ini kita sempat belajar juga kelembagaan yang ada di Metro Cekungan Bandung dan lain sebagainya mungkin kalau itu bisa terwujud itu menjadi salah satu inisiasi awal itu pembentukan kelembagaan di Jawa Tengah dan saya rasa itu memang masih menjadi tantangan kita terkait pembentukan kelembagaan khususnya untuk di perwilayahan yang di Jawa Tengah saya rasa mungkin itu nah kalau kita kemarin kita ke Jawa Barat sebetulnya pembiayaan masih di waktu itu di Jawa Barat sendiri pun masih nempel di babeda waktu itu jadi di Jawa Barat sendiri pun belum sepenuhnya menjadi sebuah lembaga yang independen juga nah idealnya mungkin tadi kita belum menemukan bentuk yang ideal dalam arti kelembagaan nanti untuk perwilayahan itu seperti apa kalau kita ngomong beban pendanaan seharusnya memang itu menjadi harusnya kewenangan di pemerintah provinsi itu kalau antar daerah tapi tadi kalau kita ngomong KSN Kedung Sepur sebetulnya kawasan strategis nasional sebetulnya pusat pun punya punya kepentingan harusnya disitu tapi kan pusat sendiri juga belum belum apa ya belum memberikan panduan juknis yang jelas juga terkait itu saya rasa itu memang masih jadi PR dan tantangan di kita terkait kelembagaan nanti itu mungkin itu Pak tambahan sedikit aja lagunya ini udah pada loyo semua jadi terkait dengan indikator-indikator kalau bicara indikator makro memang cukup banyak tapi kalau kita merujuk tempat dulu bahwa kalau bicara indikator terkait dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini kan sebetulnya rata-rata dengan nasional jadi secara pertumbuhan itu secara apa sekitar lima apalagi tadi peringkuran satu ini 5,04 nasional malah 5,03 indikator-indikator yang mungkin perlu menjadi perhatian kita adalah terkait dengan kemiskinan kemiskinan kita itu masih dua digit 10,98 yang kedua adalah di atas angka nasional nah ini yang menjadi PR pertumbuhan tinggi kemudian juga kemiskinannya masih tinggi penganggurannya kok yuk rendah gitu ya ya sebetulnya kalau bicara pengangguran ini kan sebetulnya bisa juga linear juga bisa tidak linear karena orang yang miskin justru tidak kerja yang orang yang miskin itu maka justru tidak kerja karena biasanya itu yang kalau di daerah-daerah kabupaten kota yang dilihat pertanyaannya maju penganggurannya pasti rendah pasti rendah akan tetapi pekerjanya itu tidak mampu untuk apa meningkatkan kesejahteraan ya hanya untuk keseharian saja itu mungkin tidak cukup ya coba tadi kan yang rendah banget kan dirembang ya bank mungkin beberapa daerah-daerah gerakus kalau bicara ekonomi kita kita nomor satu memang industri industri ini apa padat modal nah kemudian yang berikutnya ada pertanian pertanian ini memang sebagian besar penduduk kita di Jawa Tengah ini bergerak di ekonomi makanya kalau kita bicara kewilayahan ya tentunya kita juga tidak lepas dari sektor-sektor yang dominan industri kemudian pertanian perdagangan dan yang berikutnya adalah konstruksi adalah dari sisi infrastruktur infrastruktur yang kita bangun ya tentunya infrastruktur untuk produktif ya termasuk juga menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain dengan seperti itu sebetulnya Jawa Tengah juga merupakan daerah yang strategis ya kalau dari barat ke timur timur ke barat bukan bukan angin ya itu hampir dipastikan itu singgah di Jawa Tengah kayak kita misalnya mau ke Bali mau ke Sumatera hampir boleh dikatakan lebih banyak singgah nah inilah bagaimana agar tempat singgah kita itu bukan yang tadi yang hanya sekedar singgah tetapi bagaimana agar bisa memberikan daya tarik ya dengan potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah nah kemudian yang terakhir ya terkait dengan kewilayahan nah kalau kewilayahan ini memang lebih efektif ya tatkala semua sudah bisa kita lakukan pengkajian ya tentunya perlu adanya satu koordinator yang tepat ya untuk bisa menghubungkan antara di dalam kewilayahan itu sendiri termasuk juga nanti yang antarnya gitu ya karena tanpa itu ya sebetulnya bicara Bakorwil itu dari zaman dulu itu sebetulnya itulah sebetulnya hakikannya bagaimana bisa mengkoordinir bupati-bupati yang ada di wilayahnya ya nah ini nyambung gitu ya apalagi kalau Jawa Tengah hanya 35 kabupaten kota ini kan butuh kewilayahan supaya semua daerah ini bisa optimal ya dari sisi sumber daya baik itu sumber daya alamnya maupun juga sumber daya manusianya itu mungkin yang bisa saya menikah terima kasih Pak Redan saya izin Bapak Ibu untuk satu kesempatan saja tadi banyak cerita terkait dengan barlima sahabat Pak Kaban boleh cerita enggak sebetulnya apa yang terjadi di sana waktu itu atau menjadi bisnis-bisnisnya sehingga banyak baik monggong Bapak bisa ceritakan berkaitan dengan kewilayahan sebelum kita tutup ya Bapak Ibu mohon maaf terima kasih ini saya sebenarnya bukan sumber baik ini ada saya mungkin beberapa yang ingin saya sampaikan pertama ya karena ini satu yang berkaitan dengan aspek pengembangan organisasi Pak Bapak Ibu saya belajar dari beberapa negara terutama yang berkaitan dengan aspek membangun sebuah negara Bapak Ibu kalau baca bagaimana Abu Dhabi tahun 1865 Abu Dhabi itu menetapkan visinya tiga sebagai hub sebagai pusat turism sebagai ekonomi sebagai pusat tubal ekonomi dan tahun 1990 terjadi sehingga kalau cerita tentang Jawa Tengah ini PR-nya yang pertama kalau dari zaman Pak Bipit saya bilang apa Pak ini Pak Bipit itu dulu tahun 2010 saya lomong ngeluskan Jawa Tengah ini tempat ma'amper 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 untuk uyu untuk uyu untuk uyu untuk uyu tapi itu betul sampai hari ini kalau kemudian ini kan PR-nya kita hari ini teman-teman diberikan menggun kajian bagaimana seperti tadi yang saya cerita di Abu Dhabi mereka menetapkan visi dan mereka mencapai hari ini sudah tercapai mereka sebagai pusat turism sebagai apa namanya ekonomi pusat ekonomi dan sebagai hub semua pesawat yang mau ke-ERPA berantinya di Abu Dhabi Bapak-Ibu yang kedua saya ingin sampaikan berkaitan dengan aspek organisasi ini karena ini berkaitan dengan aspek bagaimana kemudian kita harus membangun tidak hanya menetapkan tetapi tadi sistem semua prosesnya harus dibangun SDM-nya kalau bilang tadi yang teman-teman menyampaikan misalnya berkaitan dengan aspek kesamaan potensi tetapi untuk menyamakan potensi diambil industri itu ada standarisasinya standarisasinya itu butuh orang dilatih berarti ini kesiapan semuanya di SDM-nya di lembaga pelatihan-nya prosesnya untuk membangun prosesnya mungkin tiba-tiba kita bikin visi yang bagus misi yang bagus tetapi tidak bisa dilakukan karena banyak sekali manjat saya pernah jadi kepala kepeda ketika visi-misi dibuat tidak jalan ternyata tadi setelah saya di BPSDFO disini kuncinya pemantiknya itu di pelatihannya jadi mekanisme proses berkaitan seperti ini penting nah ini bagi kita mungkin ini kajian-kajian yang penting untuk nanti teman-teman yang akan gunakan prosesnya terutama persiapan berkaitan dengan aspek misalnya menyusun RPJMD baru di 2026 itu berarti RPJMD baru kita sudah selesai kuntaskan kajiannya sampai bahwa penelitian riset kajian ini menjadi sebuah fokus utama pijakan bagi planning ini yang paling penting kita mengecek semua prosesnya data informasi misalnya saya tanyakan apakah sudah ada sekarang ukuran kontribusi bantuan ke daerah itu bisa mendongkrak peningkatan desainya belum ada kalau belum ada Bapak-Ibu kita memberikan sebuah bantuan kemudian tidak bisa kita ukur saya mohon maaf ya Bapak-Ibu ini kalau Bapak-Ibu kalau di Brida itu seperti Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu lihat perang di Ukraine itu namanya ada di depan ada namanya drone drone itu sebenarnya intelijen prosesnya untuk menentukan koordinatnya penembak titik seserahnya pakai koordinat sekarang tidak pakai intelijen di depan orang kalau di pasukan itu karena saya penelitian di TR banyak-banyak di depan itu mereka pasti ada namanya intelijen untuk meninformasikan proses untuk menentukan semutanya nah di SEPIL kita kita membuatkan tadi perkiraan-perkiraan saja prosesnya keakuratannya masih kurang sehingga nanti ini teman-teman PR di Brida itu banyak sekali yang perlu kita selesaikan prosesnya nanti ukurannya kita semutakan ketika misalnya berkaitan dengan program-program yang ada kemudian kita feedback untuk evaluasinya seperti apa sih bahwa bantuan yang sudah diberikan itu kemudian terhadap perbaikan misalnya berkaitan dengan organisasi ketimbangan tadi misalnya Bapak-Ibu lihat pertumbuhannya misalnya di Semarang ya Semarang dan sekitarnya Kinuspor kemudian dengan Berlimas Cakob dia punya pertumbuhan tinggi sekali di BDRB-nya tadi sampai 27% kemudian Berlimas Cakob misalnya 17% di Surakarta 22% 24% kalau kemudian lihat ketimpangannya ketimpangannya paling besar Berlimas Cakob berarti saya ulangi ketimpangannya paling besar di Semarang sekitarnya berarti hinterlan prosesnya tidak disentuh prosesnya nah ini yang mungkin menurut saya penting Bapak-Ibu sehingga kalau kita melihat proses kita harus menghitung APBD-nya misalnya APBD Jawa Tengah itu tidak terlalu besar hanya 28 triliun kalau Bapak-Ibu perhatikan PDRB-nya 2022 1,5 kuadrat triliun 1.500 triliun berarti kontribusinya harus kita gunakan untuk hal-hal strategis prosesnya nah ini PR besarnya nanti saya bersinergi dengan bukan saya berida bersinergi dengan tadi sampaikan Pak Basir dengan teman-teman Bapak-Ibu kita mempunyai proses ini paling penting sehingga kajian teman-teman dari nanti dari undi dari Pak Oli teman-teman dari peneliti ini untuk kita menergikan kita mementahkan semua proses instrumennya harus diukur ketika membuat sebuah program harus sampai ke operatornya kalau dalam bahasa militer itu the man behind the gun kalau bahasanya perencanaan Pak Gajar left behind tidak boleh ada man left behind jadi tidak boleh ada orang yang tinggal di belakang Bapak-Ibu ini yang penting Bapak-Ibu mungkin yang bisa sampaikan seperti ini dan ini PR besar karena berkaitan dengan tadi yang menarik saya karena teman-teman Bapak-Ibu ditanya tadi bukan saya tapi saya melihatnya Pak periodisasi di tahun 2020 ini kemampuan kapalnya sudah besar sekali sekarang 200 ribu besar sekali angkatnya produk itu paling sedikit 200 ribu ton kapalnya butuh kedalaman minimal 12 12 meter kalau kemudian setimilasinya tinggi kita buat operasi yang berpahal yang minta ampun di Columbia di Cartagena mereka membuat jalan kereta api 800 kilo untuk mangkut portaknya untuk mangkut produknya bisa dijual jalan yang mahal sekali dibangun dengan konsorsium antara pemerintah dengan usaha kambang saya wah ini luar biasa jadi Bapak dan Ibu kalau saya melihat pemerintah memang harus berkorban untuk membuat sebuah produk yang kemudian pemeliharannya bisa diperhitungkan diperhitungkan diperhitungan karena kalau pelabuhan operasional di Pantura mahal sekali Bapak Ibu sentiminasi itu kerok halnya itu hitungannya per kilo atau per meter jadi Bapak Ibu bayangkan kemudian setiap tiga bulan berapa bulan dikerok kalau Bapak Ibu lihat di New Mexico di Kanada di Toronto sana mereka setiap hari kerok untuk penyebrangan ferinya dan biayanya besar sekali ada 3 season yang proses itu Bapak Ibu kita berputusan seperti itu tapi yang penting bagaimana produk dari teman-teman di daerah itu bisa disinergikan kemudian kualiti kontrolnya terjaga kemudian bahan bakulnya terjaga tidak diperhitungan mungkin yang paling penting Bapak Ibu saya bukan kamu sentiasa pengguna berputusan tapi ini bersamaan dengan nanti kajiannya mudah-mudahan bisa memperkaya saja prosesnya dan bisa digunakan oleh teman-teman pengambing perusahaan mungkin itu Pak saya terima kasih saya kembalikan terima kasih menindah ajaran terakhir selesai mungkin saya tidak berani menyimpulkan ataupun tidak bisa merumuskan semua ini jadi satu mungkin nanti ada Pak Mursi yang akan memberikan kesimpulan berkait dengan hasil ini tapi pesan dari saya memang ini untuk kepentingan Jawa Tengah jadi memang tidak boleh ada kota atau kabupaten yang tertinggal seperti kata Pak Kapan tadi no one left behind no one left behind itu ya jadi mungkin dari saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam melakukan diskusi ini kami mohon maaf terima kasih kepada seluruh sumber yang sudah memberikan ilmu dan apresiasinya terhadap pengembangan pemerintahan dari saya dan daerah saya akhiri untuk sesi saya mungkin nanti bisa dilanjutkan langsung ke perumusan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kepada moderator kita yaitu Bapak M. Indra Hadirijaya SPWK MPWK undid acara selanjutnya yaitu pembacaan perumusan hasil tajian strategis pengembangan pemetaan desa yang daerah dalam sistem perwilayah di Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Mursid Zumsri MSI pada beliau waktu dan tempat dipersilikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenankan kami menyampaikan pembacaan mengenai kajian ini yaitu pemetaan daya sayang daerah dalam sistem perwilayah di Provinsi Jawa Tengah memperhatikan satu sambutan pengarahan kepala berida Provinsi Jawa Tengah dua paparan-paparan berdiri dari konsep terbentuknya sistem perwilayan di Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Samsul Marib SPMT dari undid kemudian latar belakang atau landasan pembentukan perwilayan di Jawa Tengah oleh Kepala Bapada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili Bapak Basir siapa ya Kemudian yang ketiga pengembangan sistem informasi Indek daya saing daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Dr. Bahamad Amin STM UNASI dari BIN Kemudian faktor-faktor pembentuk empat indikator utama pembangunan IPM pertumbuhan ekonomi pemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dan cara perhitungannya yang dikaitkan dengan 97 indikator oleh Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Kemudian yang terakhir adalah konsep kelembagaan sejaring perwilayaan oleh Bapak Dr. Dr. Boli Binawijaya MUM dari Indik Adapun rumusannya adalah sebagai berikut Satu perwilayaan dapat diklasifikasi berdasarkan pendekatan baik itu administratif dua interaksi antarwilayah ekonomi sosial budaya atau berdasarkan geografis Jateng punya sejarah perwilayaan X Karisdenan yang dibagi sejak zaman Belanda karena pertimbangan sosial ekonomi dua di Jawa Tengah terdapat masalah pertimbangan kesendangan antarwilayah sebagian tumbuh besar contoh di pantai utara dan tengah timur sedangkan bagian barat dan selatan masih kurang berkembang tiga sebagian wilayah perlu dikendalikan atau fokus kepemerataan seperti di utara dan tengah timur serta sebagian perlu didorong di bagian barat dan selatan empat setidaknya dapat diklasifikasi enam wilayah pertumbuhan di Jawa Tengah yaitu satu pantura barat berkes malang petanglong dua pantai utara timur banglor wanarakuti tiga banyumas empat perwomanggung lima subosuka wanoseraten enam kedung sepur untuk regionalisasi ini menunggu perkembangan selanjutnya lima pentingnya membangun interaksi antar wilayah terutama jaringan transportasi dan distribusi enam keberadaan pelabuhan sebagai pusat distribusi sangat penting sebagai model pusat pusat pertumbuhan sebagai model maksudnya kemudian tujuh regionalisasi pusat pertumbuhan perlu memperhatikan aspek interaksi sosial ekonomi budaya geografis ditunjang oleh jaringan transportasi dan distribusi delapan investasi merupakan salah satu kunci mendorong pertumbuhan fokus investasi pada wilayah yang perlu didorong pertumbuhannya sembilan Jawa Tengah memiliki tiga hubungan pertumbuhan atau pusat kegiatan nasional yaitu Semarang Solo Cilacap yang secara geografis sudah merata namun yang tumbuh hanya wilayah Semarang dan Solo di sisi lain perwilayan pembangunan terdapat tujuh wilayah yang masih terdapat ketimbangan baik antar wilayah maupun di dalam wilayah contohnya gedung sepur yang masih terkonsentrasi di kota Semarang sepuluh investasi sebaiknya fokus pada wilayah yang membutuhkan dorongan terutama di wilayah barat dan selatan Sebelas perwilayan sebaiknya memperhatikan interaksi sosial ekonomi dan pergerakan manusia antarwilayah bukan berdasarkan batasan administratif Dua belas tujuan utama PDSD adalah memahami peta daya saing daerah daya saing wilayah untuk merumuskan pola intervensi yang sesuai dan menjadi rujuan perencanaan tiga belas perlu dikaji kembali aspek dan indikator PDSD serta ketersediaan data yang mampu menunjukkan kondisi yang lebih real empat belas pengukuran PDSD menggunakan data sekunder yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bukan data subjektif lima belas pengukuran PDSD diharapkan memberikan hukuman terhadap perencanaan pembangunan kelilayan 16 upaya peningkatan daya saing daerah menjadi langkah strategis dalam rangka percepatan terwujudnya kejahteraan masyarakat Jawa Tengah dan sebagai tolak ukur pembangunan di daerah oleh karena itu diperlukan pemetaan daya saing daerah untuk meningkatkan potensi dan peluang yang ada 17 untuk menindaklanjuti pemetaan kaya saing daerah berbasis perwilayan maka BRIDA harus membangun sistem informasi yang memuat hasil pemetaan aktivitas di daerah dalam memanfaatkan potensi dengan mengaktimalkan ekosistem potensi IPTEC dan inovasi peluang 18 penempatan hasil pengukuran PDSD digunakan untuk perlaksanangan pembangunan baik itu IKU IKU PD evaluasi perencanaan bahan RKPD maupun RPCMD capaian kinerja alat utur daya saing dan pemetaan untuk seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah selain itu pemetaan daya saing daerah harus dapat digunakan sebagai pembanding PDSD nasional 19 pembuatan sistem informasi PDSD di Jateng harus melakukan analisis terhadap 62 indikator untuk bisa menghasilkan membentuk 4 indikator makro perencanaan yaitu kemiskinan TPT PE kemudian IPM 20 IPM Jawa Tengah masih berada di bawah nasional 21 ada 4 faktor ekonomi dominan yaitu industri olahan pertanian perdagangan konstruksi 22 PDRB SD maksudnya SD itu sampai dengan triwulan 1 2023 kontribusi 14,54% pertumbuhan 5,04% sedikit di atas nasional 23 kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi di atas nasional masih lebih baik dibandingkan Jogja 24 kemiskinan terendah di Kota Semarang dan terbesar di Kabupaten Kebumen 25 TPT Jawa Tengah sempat naik terpengaruh COVID sudah membaik namun belum kembali seperti sebelum COVID 26 TPT Jateng merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa ini dari BPS datanya lebih lengkap ini data dari mana ya nanti diperbaiki 27 IPM tidak terkait dengan ketumbuhan ekonomi karena belum berkualitas 28 TPT belum berkorelasi dengan kemiskinan ada daerah TPT rendah tapi kemiskinan tinggi atau sebaliknya 29 Kelembagaan dalam pengelolaan sistem perwilayaan berbasis daya saing produktivitas daerah Kabupaten Kota yang operasionalisasinya menekankan pada prinsip efisiensi ekonomi dan efisiensi pelayanan publik dalam wilayah 30 tantangan dalam kelembagaan perwilayaan adalah mewujudkan kerjasama efektif diantara Kabupaten Kota di dalamnya di mana indikatornya adalah melaksanakan prinsip ekonomi pelayanan publik secara inovatif dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien 31 pada prinsipnya kelembagaan dalam sistem perwilayaan agar berkelanjutan diperlukan sinergitas program pengembangan wilayah yang prakteknya perlu dilandasi prinsip saling membutuhkan untuk bekerjasama demikian rumusan yang bisa disaksikan cukup 31 saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber semuanya dan Bapak-Ibu semua yang hadir baik secara virtual maupun klasikal pada siang hari ini sampailah pada akhir dari pertemuan kajian strategis yang ingin saya sampaikan adalah pertama terima kasih pada Bapak-Ibu semua narasumber Pak Kepala BPS Jawa Tengah Pak Dr. Dadang Pak Kemudian ini Pak Dr. Muhammad Amin dari BRIN Terima kasih Pak Kemudian dari Undep ini Pak Samson Marek Terima kasih Pak Kemudian Pak Dr. Holi dan Mas Basir Bapak-Ibu Bapak-Ibu saya terima kasih masukannya banyak dalam saya ini PR bagi teman-teman BEDA bahwa ini bagian penting dari sebuah bagian proses untuk menyusun kajian dan kajian ini harus komprehensif dan bisa dipertanggung jawaban akuntabilitasnya nanti dengan teman-teman Bapak-Ibu kalau diminta itu sepaparan nanti berkaitan dengan detail prosesnya termasuk berkaitan dengan kesiapan teman-teman semuanya jadi sambil berlari beridahnya kita ingin membangun sebuah tatanan baru berkaitan dengan aspek kajian berkaitan dengan riset harus objektif detail dan ini menjadi bagian sumber dari pengambil keputusan program dan kegiatan di teman-teman PEMPRO di Jawa Tengah di OPD dan di Kabupaten Kota dan Bapak-Ibu saya sekali lagi menyampaikan perumahan maaf apabila dalam pelaksanaan yang kurang berkenan dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Ibu Bapak Narasumber tadi sudah diremuskan berkaitan dengan beberapa hal yang akan kita lanjutkan dengan mungkin ada beberapa diskusi atau mungkin teman-teman kecil berikutnya untuk menajamkan proses sampai tahapan ini akan berakhir mungkin itu Bapak-Ibu dan dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah beradamin pada siang hari ini acara kajian strategis berkaitan dengan pengembangan pemerintahan daya saing daerah dalam sistem perwilayahan di Provinsi Jawa Tengah yang resmi ternyatakan di Teltun sekian terima kasih saya kirim Assalamualaikum Wb terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih